Terima kasih. Pada saat memasuki meeting room, pastikan audio peserta dalam keadaan off. Jika tidak, maka akan dimatikan oleh panitia secara otomatis. Format nama peserta adalah institusi underscore nama. Contoh, UI underscore Ida Mahfita Sari. Kemudian peserta, pembicara, moderator, dan panitia dianjurkan untuk on camera selama acara berlangsung. Jika ada kendala, diwajibkan untuk izin ke petugas. Peserta, diperbolehkan untuk bertanya dan menanggapi via mic atau via chat jika sudah diperbolehkan oleh moderator di saat sesi tanya-jawab nanti. Baiklah. Selanjutnya, saya akan membacakan sesunan acara pada hari ini. Yang terdiri dari, yang pertama ada sesi pemateri. Yang kedua, ada live interview. Dan yang terakhir ada tanya-jawab. Oke. Bisa langsung. Nah, jadi sebelumnya teman-teman udah tahu belum UI Islamic Book Fair itu acara apa sih? Oke. Jadi, UI Islamic Book Fair, tahun ini ada tahun ke-6 UI Islamic Book Fair terselenggara. Dan ada banyak sekali rangkaian, kegiatan, dan juga acara yang berlangsung. Contohnya, kemarin itu ada seminar dan talk show, ada workshop, dan juga ada bedah buku. Nah, UIBF juga menyelenggarakan berbagai macam kompetisi loh. Ada kreatif desain, drawing akademik, ada foto kontes, kemudian ada UIBF words, writing akademik, dan juga UIBF voice. UIBF ini berlangsung setiap minggu selama 4 kali di bulan Desember. Dimulai dari tanggal 6, 13, 20, dan yang terakhir tanggal 27 Desember yang akan datang. Oke. Hari ini kita masuk pada minggu ketiga pelaksanaan acara UIBF 2020. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, teman-teman bisa langsung follow dan cek akun Instagram UIBF di at UIBF atau langsung ngecek websitenya yaitu UIBF.com. Baik. Selanjutnya, mari kita sama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Raihan Muhammad Syahran. Kepada Raihan dipersilakan. Republikan Nutrition, Universitas Indonesia tahun 2015 sampai tahun 2020. Kemudian Kepala Bidang Shiar Salam UI 2019 dan juga Co-Founder dari GreatLight.id. Halo Kak Kiki, apa kabar? Halo Dit. Sehat, Dit? Alhamdulillah aku sehat. Kak Kiki sehat juga ya. Gimana nih Kak Kiki, kesibukannya? Aku di rumah aja ya, masih. Masih di rumah aja. Terus, ya tadi ada jadi ini juga. Nemanin teman-teman diet light kayak gitu. Komunitas buat teman-teman. Buat teman-teman yang mau belajar Quran, boleh follow Instagram GuideLight ya. Promosi. Masya Allah. Oke, keren banget nih Kak Kiki. Semoga tetap produktif ya di kala pandemi ini. Oke. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi nih Kak Kiki. Aku yakin para peserta juga udah penasaran dengan materi workshop pada hari ini. Jadi aku serahkan langsung ya caranya ya. Ke Kak Kiki. Silahkan Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang para peserta workshop UI Islamic Book Fair yang ke-6. Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Sehat dan bahagia tentunya. Di tengah kondisi yang mungkin bisa dibilang gak pasti gitu ya. Dan dunia yang berubah sangat-sangat tepat kayak gitu. Jadi perlu lebih adaptif dan pintar-pintar nih untuk menjaga kesehatan. Terutama kesehatan yang ada Panitia UI Islamic Book Fair. Yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk belajar lagi di sini. Dan seperti yang sudah dijelaskan oleh El ini, teman-teman akan belajar gitu ya. Training gitu ya latihan tentang CV dan interview. Jadi gak cuman dapet teorinya, tapi teman-teman akan dapet prakteknya juga. Langsung gimana buat nerapin ilmu yang dari hal Ilvan berikan. Nanti, eh, udah mention pembicaranya. Nah, dari temanya aja kan udah menggugah gitu ya. Menggugah semangat kita gitu untuk siapapun sih. Terutama sebenarnya buat fast graduate nih kayak saya. Terus teman-teman ya job ticker atau teman-teman yang pengen submit beasiswa. Entah beasiswa leadership atau beasiswa kuliah S2 luar negeri atau dalam negeri. Nah, ini kayaknya penting banget gitu ya. Dan sangat-sangat dibutuhkan kayak gitu. Nah, gak cuman sampai di temanya aja yang keren. Di sini, di siang ini, kita akan kehadiran pikernya yang gak salah keren juga kayak gitu. Sangat-sangat profesional di bidangnya. Nah, sebelumnya juga sempat baca-baca nih link-in beliau. Kalau saya bacain itu kayaknya waktunya gak cukup gitu ya. Saking banyak pengalaman kerja dan keahlian beliau. Nah, langsung aja saya perkenalkan secara singkat sticker kita pada workshop kali ini. Beliau adalah Kak Prasedia Ilfadiahdi. Merupakan alumni Sarjan Ekonomi S1-nya. Kemudian S2-nya Akuntan. Dan merupakan Certified Human Resources Profesional. Ini saya sampai nyari nih kepanjangan dari titel beliau. Terus beliau juga merupakan Global HR Senior Manager. FMCG, Company in Indonesia. Terus beliau melupakan Certified HR Professional at Atma Jaya University. Dan tentunya sampai lama-lama terlihat rata ya. Dari FEB, FEBUI. Nah, langsung saja tanpa berpanjang kata lagi. Seperti yang dikatakan MC tadi, teman-teman juga pasti udah gak sabar untuk menggali ilmu Kak Ilvan sebanyak-banyaknya. Langsung aja Kak Ilvan udah bersama kami. Halo. Halo Kak Ilvan. Nah, buat teman-teman nih boleh. Boleh persiapkan diri nih buat teman-teman semua. Posisinya harus nyaman, terus alat tulis atau ya buat nyata lainnya gitu ya. Dan paling penting boleh banget on camera. Biar lebih fokus gitu ya. Jangan sambil rebahan gitu ya. Bentang-bentang online gitu ya. Jadi boleh banget nih. Sambil duduk. Agar lebih fokus lagi. Oke. Resinya Kak Ilvan. Resi pertama ini 60 menit. Menyampaikan materi. Saya persilakan Kak. Oke. Ada feedback ya. Halo. Ya Kak. Bisa denger suara-suara. Bisa denger suara yang baik. Halo. Dengar sih Kak. Cuman agak kecil. Agak kecil. Oke. Iya Kak. Boleh pake. Telephone. Masih dimuat, Kak. Masih dimuat, Kak. Kak Ilvan. Wah udah ada nih PPT-nya. Ya udah dengeran belum selesai? Udah Kak. Better ya? Better. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabar? I hope you guys have a... Sehat. I hope you guys have a restful and joyful afternoon. Maybe evening. Apa namanya Kak? Pertama-tama. Thank you for Anitya sudah mengundang saya gitu ya. Dan juga untuk peserta. Karena saya tahu ini jamnya ngantuk. Dan apalagi hari minggu lagi. Berani-beraninya kalian datang hari minggu untuk ke sebuah acara. Jadi pertama-tama saya sampaikan dulu terima kasih. Dan apa namanya. Ini adalah sebuah testament bahwa kalian itu emang mau belajar gitu ya. Jadi kalau saya sering di webinar. Kalau webinarnya hari Senin selasa. Biasalah wajar itu kalian kuliah atau masih kerja gitu. Tapi kalau hari minggu itu emang masih menyempatkan untuk your own personal development. So you know, amazing. Di diskusi kita kali ini, kita akan membahas tentang pembuatan CVM interview. Tapi saya tidak mau melimitasi hal itu. Karena sebenarnya membuat CVM interview itu hanya sebagian kecil dari yang namanya kickstart your career gitu. Panditnya bilang, oke coba kita buat CVM interview, fine. Tidak masalah, tapi based on my quite long experience in the world of HR gitu ya. Saya rasa CVM interview itu mungkin a tiny bit of the whole career journey gitu. So apa namanya yang saya mau juga bawa adalah apa yang bisa kalian lakukan to kickstart your career. Jadi kita akan bahas juga CVM interview, tapi juga ada bits and pieces yang saya mau coba tampalkan selanjutnya. Oke boleh kita ke next slide. So just to give you a little bit of who am I. Sekarang saya kerja di sebuah big FMCG company, teman-teman tidak tahu. Terus juga saya pernah bekerja di Indonesia, sekarang di Indonesia. Bulan Juli yang lalu saya baru pulang dari London. Setelah hampir 3 tahun kerja di London, di company yang sama. Lalu juga sebelumnya pernah juga di company yang sama kerja di Singapura. Dan saya cukup banyak berkecimpung di area organization design, di area strategical planning, HR, dan seterusnya. Jadi kalau teman-teman yang bilang, oh HR itu kayaknya lebih kepada kayak personalia, atau mungkin kayak misalnya interview doang, interview kandidat. HR itu tidak sempit itu gitu. Karena kalau mungkin memang belum terlalu populer gitu ya bagian yang lain dari HR. Tapi tidak sempit itu karena juga ada bagian-bagian lain dari HR yang cukup menarik. Oke, ekspertis saya adalah di bidang HR dan people technology. Jadi gimana caranya membuat HR itu bisa membantu bisnis untuk getting their business results. Big economy, jadi kalau zaman sekarang nih ada Gojek, ada Grab. Bukan di Grab sama Gojeknya, tapi gimana caranya make sure si mitra Gojek sama Grabnya ini bisa berkerja dengan baik. Dan between company dan the workers, itu juga bisa fully protected in a good environment. Saya juga ekspertis di building best in class organizing design. Jadi gimana caranya bikin new organizations, gimana caranya bikin new company, dan seterusnya. Workers planning. Saya cukup ahli di bidang organisasi restructuring. Jadi kalau misalnya kita mau bikin pabrik baru, apa yang harus kita siapkan, harus di organisasi. Atau mungkin juga kalau kita pingin, well quite unfortunate gitu ya. Kalau misalnya kita pingin merestrukturisasi sebuah bisnis misalnya, atau menutup sebuah bisnis. Saya juga cukup ahli di sana. Dan juga merger, acquisition, dan divestment. Jadi kalau ada bisnis, dua bisnis mau gabung, itu gimana dari segi HR. Nah itu saya ekspertis di sana. Dan terakhir saya juga ekspertis di bidang labor law. Jadi apa namanya labor law itu, apa ya namanya misalnya, hukum ketenagakerjaan Indonesia, undang-undang apa yang terbaru namanya ini, omnibus law, sama international labor law. Terutama yang sifatnya European-based atau UK-based. Nah buat teman-teman yang mau connect dengan saya lebih lanjut, silakan cek ke Instagram saya, di follow, di Ilfanyahdi. Saya juga setiap seminggu sekali aktif untuk share podcast, atau share tentang tips-tips terbaik di dunia HR, di Youtube saya. Bisa di cek BigKidotalk Podcast, saya coba put di sini dulu. Oke, di BigKidotalk, Ilfanyahdi. Kemarin, barusan kemarin, saya upload podcast saya bersama Rian Gusendra. Rian Gusendra itu adalah salah seorang professional headhunter muda. Jadi buat teman-teman yang belum tahu apa itu headhunter, headhunter itu adalah orang yang melakukan recruitment untuk yang sifatnya executive recruitment, level manager ke atas. Nah kalau teman-teman ingin tahu lebih lanjut soal apa sih, gimana caranya bisa diterima di sebuah perusahaan, gimana caranya bisa direkrut oleh company, terus apa sih yang dilihat dari seorang kandidat, gimana caranya punya link-in yang bagus, silahkan berkunjung ke Youtube saya, karena di sana juga sudah banyak banget konten-kontennya. Ada lagi juga konten tentang beberapa minggu yang lalu, saya ngobrol dengan Irwan Dewanto, seorang vice president dari Paco Group, tentang hal yang menarik banget, dia itu punya S3 disertesnya tentang milenial. Jadi kita mencoba untuk menyingkap tabir milenial gitu ya, misalnya apakah milenial itu matre misalnya. Atau misalnya kemarin kalau teman-teman masih ingat, tahun 2019 dulu itu pernah ada isu, ada orang yang bilang, ya gila gaji gue cuma 8 juta di perusahaan, kecil banget nih sebagai milenial. Nah itu kita juga coba menyingkap isu tersebut, terus juga gimana caranya milenial bisa meneliti karir. Jadi kalau teman-teman ingin connect lebih lanjut, connect lebih jauh, silahkan untuk bisa menyampaikan pointernya di sana. Oke, bisa juga kalau mau sifatnya on the go, bisa juga ke The Care Talk Podcast di Spotify. Oke, so feel free to connect, dan hope we can connect more than just this occasion. Oke, cool. Let's go to next slide. Nah sebelum kita mencoba melihat lebih jauh tentang CV, tentang interview, segala macam, saya memang ingatkan dulu ke teman-teman gitu ya, COVID-19 itu seperti apa sekarang. Dan yang pertama-tama saya mau sampaikan, COVID-19 itu real ya. Jadi bukan konspirasi, apalagi konstipasi gitu. Jadi itu benar-benar real yang ada di dalam kehidupan kita semua. Nah, sebenarnya gini, saya sebenarnya agak merasa sedih gitu, dengan angkatan kalian, terutama teman-teman yang baru lulus, atau mungkin mau lulus gitu ya, terutama yang lulus pas di tahun 2020 ini. Karena memang kurang baiknya adalah di zaman ini tuh ekonomi secara global itu menurun. Jadi bukan hanya di negara-negara tertentu, tapi global. Saya dulu juga waktu masuk ke kampus, tahun 2008, kalau teman-teman masih ingat, itu ada namanya subprime mortgage. Jadi di US itu terjadi isu ekonomi besar-besaran, yang namanya subprime mortgage gitu ya. Dan itu membuat ekonomi US itu turun sekian persen di masa itu. Tetapi karena itu sifatnya US-based, dan fokusnya lebih banyak ke pasar modal, di mana Indonesia pada masa itu ya, itu belum banyak terlibat di dunia pasar modal, karena uang kita masih punya cash, masih cukup aman lah gitu, bisa dibilang. Indonesia zaman itu, tahun 2008 sampai 2012 itu, tidak banyak terimpak dengan isu di US, ini hanya di US doang yang kena. Bahkan di 2012 kita cukup ekonomi booming, ketika saya lulus waktu itu. Jadi 2020 ini, it's very unfortunate, dan menurut saya itu cukup kurang menyenangkan buat menyebut kita semua. Nah, pertama, kalau kita lihat dulu dari segi kita nomor 2, Indonesia under recession, itu sudah resesi base, karena resesi itu based on definisi adalah selama 2 kuarter berturut-turut, negatif ya. Saya lupa di kuarter ke-3, kalau nggak salah minus 3,2 atau 3,3 persen, tetapi di kuarter ke-2 kemarin, itu yang paling parah. Kuarter 2 itu berdiri dari bulan Maret sampai bulan Juli, karena itu ketika kita ada PSDB yang sangat ketat, itu GDP kita atau growth kita itu berkurang sebanyak minus 5,3 persen. Jadi itu yang terparah semenjak krismon 98. Nggak tahu teman-teman, depan lahir belum 98? Jangan-jangan pada belum ya, karena mungkin akan... Bang Underator, udah lahir belum tahun 98 ya? Saya 97 ya, jadi masih... Udah ya, tapi masih setahun ya, masih belum tahu apa-apa kali waktu itu ya. Iya. Cuma-cuma dengar-dengar cerita doang. Yang ini yang mau di kuliah? Yang mau di kuliah malah belum ya? Iya. Malah belum ya. Nah, jadi salah satu... Mungkin yang bisa, mungkin bisa di-mute dulu. Ya, jadi apa namanya, tadi saya bilang bahwa ekonomi Indonesia ini turun ke titik terendah semenjak krismon tahun 98. Jadi ini sangat mengerikan kalau buat saya ya. Dan yang mengerikannya lagi adalah investor tidak pernah memprediksi ini, government juga nggak pernah memprediksi ini. Nah, yang paling seremnya buat kita semua adalah, nggak hanya kalian, tapi buat kita semua juga, impact terbesarnya adalah, ada yang namanya massive unemployment, atau apa namanya, pengurangan pekerjaan, atau apa bisa dibilang hak-hak besar-besaran, atau mungkin bisa dibilang pengangguran bertambah gitu ya. Nah, kalau saya lihat dari datanya, pada bulan Juni, 2020 Juni ini, as of Juni, sudah ada 3 juta orang yang dipecat. Jadi bayangin teman-teman bahwa, jangankan company itu mau merekrut orang baru gitu ya. Yang mereka lakukan sekarang adalah survive, dan bagaimana caranya survive? Seharusnya adalah, ya mau nggak mau memang harus mengurangi, apa namanya, karyawannya. Terutama, ketika, mereka itu ada di sektor bisnis yang non-esensial gitu ya. Kalau yang esensial itu kan seperti misalnya, health, atau rumah sakit, atau FMCG mungkin masih cukup esensial gitu ya, atau mungkin seperti, ya yang sifatnya basic needs lah gitu ya, itu menurut saya masih bisa bertahan gitu, kayak banking gitu, orang masih butuh ke bank gitu ya, kayak jualan sabun, jualan sampo, itu orang masih butuh sampo gitu, walaupun mungkin menurun. Tapi untuk pekerjaan yang sifatnya non-esensial, seperti para wisata misalnya, seperti cafe, seperti restoran, yang istilahnya, ya kalau gue nggak makan, gue nggak ngafe sebulan, gue masih bisa hiduplah gitu. Atau kalau misalnya gue nggak, apa, makan ke restoran, gue masih bisa hiduplah gitu. Itu masih, masih bisa. Akibatnya memang sektor yang paling kehit, paling parah itu adalah, di sektor, di industri, apa namanya, pariwisata, cafe, dan restoran gitu. Jadi memang, sebagian besar orang yang terreflect, dari case ini adalah disitu. Jadi, kalau teman-teman juga sekarang lagi, dalam proses untuk, misalnya, lulus kuliah, hopefully, kalian nggak masuk ke industri seperti itu, karena industri itu lagi, lagi susah gitu. Walaupun sebenarnya kemarin, saya ngobrol dengan, Zulfian Shafrian, salah seorang ekonomi dari Indef, nanti juga akan ada podcast berikutnya, dengan beliau. Kita ngomong soal outlook 2021 itu gimana sih gitu ya. Salah satu key pointnya adalah, dengan adanya vaksin, di tahun 2021, kemungkinan besar ekonomi akan rebound lagi. Tapi seberapa cepat reboundnya, itu masih pertanyaan besar. Dan bahkan, kemungkinan besar, mungkin tidak akan pada level yang sama, di 2019. 2019 itu kan ekonomi kita ada di level 5,3, atau 5,2 persen gitu ya. 2021 kemungkinan besar nggak akan, secepat itu reboundnya. Artinya, buat teman-teman yang baru lulus tahun 2021, mungkin kalian juga harus bersabar, karena tetap kerasa impactnya nih, 2021. Mungkin, impact COVID ini baru, agak sedikit teratasi, artinya sudah mulai rebound dengan cepat, di 2022. Jadi, ya kita lihat lah, apa yang harus kita lakukan. Nah, mungkin bisa ke next step, untuk melihat, apa sih skenario terbaik, buat workers dan job seekers sekarang. Boleh next slide nih? Oke. Nah, ini adalah skenario, untuk seorang worker, atau job seeker ya, apa yang mesti kalian, lakukan gitu. Nah, kalau kalian adalah seorang, pekerja, atau baru masuk ke pekerjaan, atau mungkin, baru, apa namanya, baru lulus, dapat internship, dan seterusnya. Kalau kalian masih bekerja secara reguler, dan digaji, artinya reguler ini bisa juga kalian sebagai kontraktor, atau mungkin bekerja tetap, tapi yang penting digaji secara rutin ya, baik mingguan, bulanan, dan, ini kepercayaan pentingnya, dan masih bisa bekerja, dari rumah, ataupun mungkin mix between worker momen, worker office, itu adalah sebuah privilege, gitu. Itu hal yang bagus banget. Dan kalau bisa sih, kalau bisa, gitu ya, nggak usah resign, dengan alasan yang, apa namanya, sekedar alasan yang nggak jelas, gitu. Kenapa saya bilang gini? Karena, banyak orang di luar sana, yang sebenarnya sekarang, itu bahkan untuk pendapat pekerjaan pun, nggak bisa, gitu loh. Bahkan banyak orang di luar sana, yang saat ini, mungkin juga di PHK, gitu ya, yang kesulitan banget, dari segi keuangan, gitu. Jadi kalau kalian saat ini, masih digaji dengan tetap, atau masih mendapatkan, pendapatan yang cukup, baik, gitu ya. Walaupun mungkin, walaupun mungkin idealnya, let's say, kalau kalian berharap, oh, gue mau gajinya, begitu masuk 10 juta, misalnya. Tapi ternyata saat ini, masih digajinya di level WMR, atau mungkin di 5, atau 4,5. Menurut saya, syukurilah, hal itu. Karena banyak di luar sana, teman-teman kita, yang bahkan, untuk bekerja pun sulit, atau bahkan, mereka harus di PHK, untuk pekerjaannya, dan mungkin belum, diserap lagi sekarang. Poin positifnya adalah, Q4 ini, saya ngeliat, apalagi nanti, kalau teman-teman cek podcast saya, di YouTube, seorang rekruter bilang ke saya, bahwa, sekarang ini, bisnis sudah mulai picking up. Apa sih picking up? Bisnis itu sudah mulai, meningkat lagi. Karena apa? Karena, ketika, pandemi COVID ini, rekruter itu, bisa dibilang, gak kerja, gitu. Kenapa gak kerja? Karena ya, apa, perusahaan gak, jangankan, jangankan, saya tadi bilang, menekrut orang, dia malah, mengurangi orang. Nah, kita lihat sekarang, kalau konteksnya, kalian sudah seorang job seeker, artinya, let's say, kalian baru lulus, seorang fresh graduate, dan seterusnya. Kalau kalian sudah job seeker, apa sih skenario, yang sekarang, misalkan lakukan? Yang pertama, mungkin wait and see dulu, gitu. Jadi, kalau kalian mungkin, masih tinggal sama orang tua, masih, istilahnya, masih ada yang, membiayai kalian, gitu ya, juga syukurilah, karena, apa namanya, memang, mau gak mau, ya sudah, nunggu dulu deh, gitu. Walaupun juga, walaupun juga, terus menerus, coba deh, cari kerjaan, cari hal yang mungkin, bisa mengisi waktu, luang kalian. Banyak di luar sana juga, yang ketiga nih, banyak di luar sana juga, company yang melakukan, freeze hiring, jadi mereka sama sekali, tidak menekrut seorang pun. Terus, yang keempat, apa sih, gitu ya, kalau kalian lagi dari kerjaan, tapi juga belum mendapat, please improve your skill. Nah, salah satu, apa, improve your skill, mungkin bisa join webinar seperti ini. Dan itu yang saya pikir, adalah sebuah hal yang sangat positif, gitu, dibikin sama, apa, UI Book Fair, atau mungkin juga dibikin sama, apa namanya, tempat-tempat lain, untuk kalian bisa ikut webinar. Dan, bagusnya webinar-nya adalah, kalian bisa, apa namanya, making a network, gitu. Saya waktu itu pernah ngisi webinar, di sebuah, asrama saya, saya dulu anak, asrama rumah pemimpinan, kalau teman-teman tahu. Jadi, saya waktu itu, mengisi sebuah cara, kontennya hampir mirip-mirip, dan, saya gak ada niatan tertentu, untuk, apa namanya, yang making a network lah, karena buat saya, oke, saya udah kenal semua orangnya, gitu ya. Nah, ketika saya ngobrol dengan mereka, di grup ini, gitu ya, ternyata, banyak banget, cerita-cerita yang menarik, gitu loh. Ada orang, salah satu, junior saya, gitu ya, dia bilang, dia pernah kaya di startup, terus, cukup happy waktu itu, terus, dia sudah menikah, ternyata, baru mau menikah, jadi, baru-baru nikah, ternyata, sebulan setelah dia nikah, kalau saya gak salah, dia di lay off, jadi, dia harus di, apa namanya, di PHK, gitu ya. Nah, itu, dia sedih banget, karena, ya gimana, bayangin aja, baru-baru nikah, baru punya istri, sudah punya dream, untuk making something else, gitu, ternyata, harus dirumahkan, gitu. Nah, dalannya dia adalah, bukan sekedar hanya, berputus asa, gitu ya, tapi juga, ini yang paling penting, di saat ini, making network, gitu loh. Nah, dia tuh, ketika lagi kayak gini, bukan cuma diem doang, di rumah, terus menyesalinasi, atau mungkin nonton Netflix, ya boleh, sekedar nonton Netflix, gitu. Tetapi, yang dilakukan adalah, dia making network. Dia ngobrol sama temennya, ikut webinar kayak gini, waktu itu gak usah dia ikut webinar, terus dia connect sama si, pembicaranya, dia bilang, mas, saya bisa, mas kan, orang digital marketing, saya pernah kerja di sini, digital marketing, kapan-kapan ngobrol, yaudah, dia ngobrol, segala macen, sampai akhirnya, dia di hire, sebagai karyawan, di perusahaan, si pembicara itu, kalau saya gak salah, gitu ya. Jadi, dan gak harus ke pembicara juga, gitu, bisa juga antar, orang yang di grup ini, so, kalau temen-temen sudah punya grup, saya gak tau, mungkin punya grup di whatsapp, maksimalkan, maksimalkan, apa namanya, grup kalian, gitu, karena, barangkali di sini, bisa saling sharing opportunities, dan saya juga punya grup, apa, dengan tim saya itu, itu sangat-sangat produktif, ya. Berikutnya, cari sektor yang masih buka, seperti tadi saya bilang, mungkin resi kesehatan, resi segi dan seterusnya, terus juga, be patient, ini memang gak mudah, gitu ya, apalagi buat temen-temen yang baru lulus, kalian punya euforia untuk, setelah lulus, happy, seneng, gitu ya, ternyata harus di hit dengan, the fact bahwa kalian, gak kerja, dalam jangka waktu, bisa cukup lama, mungkin setahun, gitu, itu cukup bikin frustrasi, karena gini, buat saya, seenggak enak-enggak enaknya bos kita, atau, seenggak enak-enggak enaknya kerjaan kita, masih gak enakan nganggur, buat saya, gitu loh, jadi, ini buat, temen-temen yang masih kerja ya, sekarang ya, so, saya ulang lagi ya, seenggak enak-enggak enaknya bos kita, atau seenggak enak-enaknya kerjaan kita, masih lebih gak enak nganggur, jadi, bersyukur lah, terhadap apa yang kita miliki sekarang, embrace economy, jadi disini saya bilang, coba deh, cari opportunity sebagai freelancer, misalnya, freelancer itu, kayak misalnya, apa ya, menjadi, let's say, apa, bikin-bikin gambar, artis, bikin Youtube, itu, bisa, bisa banget, bahkan saya punya temen, yaitu lulusan, akuntansi UNJ, kalau saya gak salah, tapi dia gak suka dengan akuntansi, dia suka gambar, ya sudah, dia, memasarkan gambar animasinya, ke situs, freelancer seperti, Fiverr, freelancer.com gitu, dan dia cukup, cukup sukses lah, dengan itu semua, doing pro bono work, apa sih pro bono, pro bono itu kerjaan gratis, jadi, kalau misalnya, udah nyerik sana kesini, gak ada, coba deh, cari UKM, atau cari, apa namanya, kerjaan yang, atau mungkin internship gitu, bilang sama mereka bahwa, saya, boleh gak saya kerja sama kamu, saya, saya cuman, kalau kamu gak punya duit, gak apa-apa deh, tapi saya cuman pingin, ada pengalaman buat saya, yang saya bisa masukin nanti, ke resumen, atau ke CV gitu, dan ini bagus banget, karena, dari sini kalian bisa, banyak belajar gitu, apa namanya, dan, making your CV a bit better as well, kalau misalnya kalian juga belum punya, belum punya hal yang positif gitu ya, terakhir, embrace different career path, jadi, be flexible gitu, artinya apa, kalau kalian mungkin, contoh nih, jurusannya perhotelan sekarang, misalnya gitu ya, yang lagi agak susah gitu, ya jangan, maksanya masuk ke perhotelan dulu, atau para wisata, karena memang lagi, lagi susah, ya sudah, kalau memang adanya, let's say, misalnya, opening di bank, atau opening di mana, yang mungkin, jabatannya gak sesuai dengan, dengan your own, personal career wish, tapi kalian butuh, segera di absorb, oleh hangatan kerja, atau butuh duit, beli BU misalnya gitu, ya memang, gue gak mau, harus begitu, jadi, lebih fleksibel lah, kalau menurut saya ya, skenario yang mesti kalian lakukan, saat ini, mungkin boleh next ke depan, next slide, nah, sekarang, saya mau bicara soal, how to choose your first job, karena buat saya ini penting, untuk, memilih pekerjaan pertama kalian, apa namanya, pertama yang mesti kalian lihat dulu adalah, how the company performing, jadi gimana caranya, gimana sih performance perusahaan, cara paling gampang adalah, kalian lihat, di website nya perusahaan, kalau perusahaan nya TBK, terbuka, itu pasti ada, apa namanya, financial statement nya, kalau perusahaan nya itu, perusahaan tertutup, atau PT gitu ya, ya sudah, mungkin bisa dilihat secara umum, ada di berita, seperti apa, kenapa, karena gini, terutama di masa covid ini, kalau kalian melihat perusahaan kalian itu, saat ini lagi jelek, performance nya, itu, musti hati-hati, karena bisa jadi kalian itu, di hire sebagai mungkin kontraktor, atau, kontrak kerja, atau, kalian sebagai permanent, tetapi, masa kerja nya bisa jadi bermasalah, karena ketika perusahaan lagi turun, semakin turun lagi, ya mungkin bisa di PHK gitu, jadi penting sekali untuk, memilih perusahaan, yang sifatnya, performance nya dengan baik saat ini, yang kedua, apa sih company purpose dan culture, purpose itu apa, purpose itu tujuan, alias, greater goods dari perusahaan, dan culture nya itu apa sih sebenarnya, yang saat itu ada, lagi-lagi saran saya, silahkan buka di dalam, website nya mereka, kalau perusahaan yang bagus, itu pasti ada, purpose dan culture nya, kenapa saya bilang begitu, karena gini, seperti yang saya tadi bilang, di podcast saya, yang terbaru ini, mana saya ngobrol dengan, siapa namanya, Rian Guusendrat, dia bilang begini, pada masa saat ini, perusahaan, atau mungkin beasiswa, dan seterusnya gitu ya, kalau kita bicara secara total, itu tidak mencari, orang yang paling pinter, atau mencari, orang yang paling jenius, atau orang yang paling, IP nya, nilainya 4 gitu, enggak, perusahaan udah enggak lagi, zamannya mencari yang seperti itu, tapi yang perusahaan cari, adalah orang, yang cocok, atau fit dengan culture nya, itu yang paling penting, buat perusahaan, kenapa? karena ketika orang itu cocok, atau fit dengan culture nya, maka asumsinya, karyawan itu akan bekerja dengan baik, sebagai contoh begini, misalnya saya adalah, seorang pencari kerja, dan saya mau masuk ke perusahaan, let's say Danone lah, atau PTA, atau PTB, misalnya, nah, di perusahaan itu, culture nya adalah, let's say misalnya, fast moving, berpikiran terbuka, open minded, gitu ya, dan seterusnya, nah, ketika nanti, nanti kita akan bahas juga, di perusahaan interview ini, ketika nanti di interview, misalnya, atau mungkin dalam diskusi, dengan perusahaan, let's say kalian itu, saya itu, IP nya 4 gitu ya, atau mungkin 3,7, 3,8, tapi gini, bukan berarti IP nya 4, jadi jelek ya, jadi jangan takut juga, gila IP gue 4, ntar gue malah enggak terima, enggak juga, enggak juga, jadi jangan, jangan takut, ini hanya pengandaian saja, ya, lebih bagus gini, lebih bagus orangnya, cocok, apa namanya, culture nya bagus, leadership nya bagus, IP nya 4, daripada, orang yang culture nya bagus, leadership nya bagus, IP nya cuma 1,9, jadi, jangan salah tangkep ya, kadang-kadang di luar sana, ada orang yang saya bilang, wah, lu pasti yang terima kerja lu, itu lompat, itu bullshit, jadi, apa namanya, jangan takut, semakin bagus, semakin bagus, tapi, tentu harus bareng, nanti kita akan bahas, di bagian CV gitu ya, nah, kembali ke saya, ketika misalnya, saya IP nya bagus, saya juga mungkin, leadership nya bagus gitu, tetapi, nanti si, apa, si perusahaan mengeses, bahwa ternyata, dari hasil diskusi, saya itu, mungkin dirasa, nggak open-minded, misalnya, atau saya itu, dirasa mungkin, nggak, nggak pas moving, ya sudah, saya mungkin nggak, nggak diterima, dari perusahaan itu, jadi, bukan berarti, ketika kalian itu, ditolak sama perusahaan, kalian itu, nggak bagus gitu ya, atau mungkin, nggak, nggak benar gitu, tapi mungkin, barangkali, lebih kepada, kalian itu, nggak, nggak cocok, dari segi culture nya, dengan perusahaan, yang mau kalian masukin, nah, kalau mau tahu lengkapnya, silahkan, apa, cek ke YouTube saya, karena di situ, kita ngobrol, setengah jam lebih, sama, apa namanya, headhunter, atau recruiter, apa, soal ini gitu, yang terakhir, adalah, gimana sih, work life balance nya, dan learning opportunity nya, sekarang gini, buat teman-teman, yang, milenial, atau bahkan mungkin, apa, gen Z sekarang, ya, work life balance itu, semakin, semakin penting, kalian itu, as simple as, misalnya gini, kalian suka nongkrong di cafe, kalian suka ngobrol sama teman-teman, kalian suka, men futsal, gitu ya, kalau orang-orang yang lebih tua daripada saya, lebih boomers, atau, atau gen X, mereka kan banyak habis waktunya di kantor, gitu loh, nah kita, atau kalian, gitu ya, sebagai milenial, kan juga milenial sih, masih, by definition, gitu, itu memang, membutuhkan yang namanya, work life balance, jadi carilah perusahaan yang menghargai, work life balance tersebut, gitu, sebagai contoh, misalnya, apa namanya, pulang ke tempat waktu, ataupun, bisa ngambil cuti yang cukup banyak, dan seterusnya, dan seterusnya, dan, dan silahkan cari, apa namanya, banyak referensi di luar sana, kalau teman-teman mau coba cek, istilahnya, kayak reviewnya perusahaan, bisa, dilet di Glassdoor, saya coba type di chat, biar teman-teman bisa lihat juga, sebentar ya, Glassdoor.com, atau di kerja.com, pasti udah tertau, di kerja.com, di Glassdoor.com, nah silahkan, apa namanya, ups, tadi saya, ternyata, bikinnya di, oh, ternyata, saya itu, bikinnya ke moderator, sorry, 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 saya ulang lagi, ini, podcast saya, di sini, ini podcast, sebentar ya, biar teman-teman juga bisa sambil, sambil lihat di situ, podcast, ini, terus tadi saya bilang, di Glassdoor.com, dan di kerja.com, sorry, tadi saya ternyata, chatnya hanya ke moderator, so, apologize, ya, nah, itu bagaimana untuk memilih, pekerjaan pertama untuk kalian, kita boleh next, ke next slide, nah, sekarang kita masuk ke, yang namanya, pembuatan CV ya, nah, gini, seperti tadi yang saya bilang, CV dan interview itu penting sekali, tetapi, CV interview itu bukan, the whole process gitu, tentang, your career ya, jadi, kalian boleh, oke, kita harus membuat CV yang, sekeren-kerennya, atau kita perbaikilah cara interview kita, boleh-boleh aja, gak masalah, tapi kalian juga harus sadar bahwa, ada banyak proses selanjutnya, di dalam, karir yang harus kalian pikirkan, simple as, oke, setelah kalian bisa bikin CV, bisa bikin interview, masuk ke perusahaannya, terus harus ngapain, banyak orang di luar sana, yang bilang sama saya, oke kak, gue mesti bikin, CV-nya bagus, interview-nya bagus, tapi ternyata, ketika sudah masuk, kaget, dengan, apa namanya, corporate life gitu, yang memang cukup, cukup, cukup berat gitu ya, jadi, saya bilang lagi, jangan berhenti belajar, artinya, kalau kalian sudah bikin CV yang bagus, atau interview yang bagus, jangan berbangga hati, kayak, oh gila, gue masih bisa nih, gue masih bisa nih, ya, nah, sekarang kita masuk ke konten, how to create a great CV gitu, gimana caranya bikin CV yang baik, yang pertama adalah, be concise, dan consistent, ini yang paling penting sebenarnya, kalau kita bikin CV, nanti kita akan review CV salah satu, mungkin paniknya kalau gak salah, saya udah liat CV-nya, dan menurut saya cukup menarik, untuk bisa kita review, dan saya pikir relevan, dengan audience yang ada di sini, yang pertama, be consistent, apa sih concise, consistent itu ringkas, dan consistent, gini, kalian mesti pikirin, sebentar, ini videonya, backgroundnya agak-agak enak, jadi saya coba ganti, gak apa-apa Pak Ditya ya, saya pakai background, gak saya pakai background ya, biar lebih, biar lebih nyaman, semoga gak apa-apa, nanti kalau, kalau Panitia, minta lagi, saya bisa, bisa pasangin, cuman saya agak terganggu dengan, apa, green screennya gitu, nanti kita, kembali lagi, nah, tadi saya sudah bilang, bayangkan teman-teman, adalah seorang rekruter, atau orang HR nih, yang harus, ngecek CV, mungkin perharinya 100, bayangin, ya, ketika ada sebuah job advert, atau ada sebuah, sebuah, lawangan kerja, itu ternyata, ada 100 orang yang ngelamar, oke, itu pertama, ketika ada 100 orang yang ngelamar, dan cuman ada beberapa orang, yang ngecekin CV-nya, kira-kira berapa, lama, waktu yang dibutuhkan rekruter itu, untuk melihat CV seseorang, ya, kalau secara rata-rata, per CV, itu maksimalnya, 1 sampai 2 menit, oke, dan jumlahnya ada 100, bayangin, ya, nah, gimana caranya, buat rekruter itu, untuk bisa menangkap, isi dari si CV itu, oke, artinya apa, artinya, kalau kalian bikin CV yang kepanjangan, misalnya, bikin CV-nya sampai, 10 lembar, atau, misalnya sampai 20 lembar, isinya, panjang lebar, itu, gak akan dilihat, gitu, karena kepanjangan, apa poin pentingnya, gitu, saya balikin lagi ya, saya rekruter, krigen saya banyak, saya harus, mengecek CV, 100 CV per hari, dan saya sebut keputusan, mana orang yang saya move ke next step, mana orang yang gak saya move ke next step, oke, nah, artinya, saya butuh sesuatu yang cepat, yang jelas, yang memang cocok dengan pekerjaan ini, gitu ya, artinya apa, bikinlah CV yang simple, yang singkat, yang memuat hal-hal yang relevan, dengan, apa namanya, dengan, dengan pekerjaan itu, misalnya, ya sudah, gak usah disebutin lagi, soal, saya banyak melihat CV itu bilang, saya anak pertama dari 3 buah saudara, it doesn't matter, gitu, itu gak relevan, untuk sebuah beasiswa, atau sebuah pekerjaan, gitu, karena, apa hubungannya, anak pertama dengan, good performance in, in, apa, company, gitu ya, terus juga konsisten, nah, konsisten ini mending, karena tadi saya, saya bilang, bahwa, waktunya, syarat ketur itu sangat, sangat terbatas, nah, saya bisa rekomendasikan, kalau teman-teman mau, mau lihat template CV, itu banyak di luar sana, silahkan cari google, CV template, tetapi, salah satu template, yang paling saya suka, kesimpelannya, atau simplicitynya, itu adalah CV-nya, dari McKinsey, nah, karena McKinsey ini, kalau teman-teman tahu, dia adalah top consultant, di seluruh dunia, dan dia, bikin template, yang simple banget, 2-3 halaman, nanti, kalau ada waktu, pas kita review, saya bisa share ke kalian, sedikit, gambaran soal, apa, template-nya, McKinsey ya, buat Panitia, saya nanti, habis ini juga, kita akan bahas ini ya, akan review CV ya, boleh nanya sih, Panitia sebentar, atau moderator, moderator, halo, halo, mohon maaf, moderatornya tadi, ada kesalahan teknis, jadi, oh, oke, ada ya, setelah materi ya, kita akan bahas CV ya, oke, fine, nah, itu pertama, kita akan bahas secara detail, yang kedua, be descriptive, of what you are doing, salah satu kelemahan CV, yang orang punya adalah, kalian itu punya banyak, achievement gitu ya, atau punya banyak hal yang kalian punya gitu, tetapi, nggak dijelaskan, contoh misalnya, kalian pernah, menjadi ketua panitia, let's say, apa, JGTC, JGTC itu, acaranya, FUI deh, acara kepanitiaan, PNC lah, atau apapun yang kalian lakukan, di kapus ya, nah, kebanyakan yang saya tangkap itu adalah, di CV-nya, orang itu hanya put, gimana nih, misalnya, ketua panitia, pentas seni gitu, gitu doang, nah, saya sebagai recruiter, itu tertarik untuk lebih tahu lebih lanjut, apa sih, pentas seni itu, tapi karena saya nggak punya waktu, saya akan skip, karena paling ketua biasa lah, atau, ketua BEM, FEUI misalnya, atau ketua BEM, UI, atau apapun, universitas kalian gitu ya, apa namanya, itu tidak menarik gitu, sebaiknya, kalian, kasih judulnya, misalnya, ketua umum BEM, FEUI, atau apapun itu, plus juga ditambah deskripsinya, apa tugas kalian di situ, contoh misalnya, kalian adalah, misalnya, mengorganisir, karyawan, sorry kok karyawan, mengorganisir, apa, anggota, terus misalnya, membuat, put lah, achievement-achievement kalian, gitu, misalnya, meningkatkan kas dari yang sebelumnya, 10 juta, 20 juta, atau misalnya, berhasil membuat diskusi publik, tentang, umenibus loh, apapun itu yang menurut kalian, itu menarik untuk diterima di CV, ya, jadi bayangkan CV itu, kayak apa ya, CV itu, kalau kita bisa bayangkan, itu seperti, bagaimana kalian bisa memamerkan, dari kalian gitu loh, bayangkan ada showroom, ya, nah, gimana caranya, kalian itu, di showroom itu, bisa terlihat keren, dan nanti dipik sama perusahaan, atau beasiswa itu, gitu ya, so, apa namanya, make sure, CV itu keren, ya, yang ketiga, nah ini, apa namanya, yang menurut saya penting, balik karena saya gini, waktu itu, Kak, saya tuh pengen masuk ke perusahaan yang bagus, Kak, gitu, cuman saya ternyata, apa namanya, saya tuh ternyata, dari segi, dari segi, job yang saya punya sekarang, itu jobnya hanya sebetas, misalnya, saya minta maaf admin, gitu ya, jadi saya merasa agak minder, kalau saya mau masuk ke perusahaan bagus, dan, saya bingung, di CV nya, saya tulis apa ya, maksud saya tulis admin doang, gitu ya, misalnya admin, pekerjaan, mengerjakan administrasi, barang, misalnya, saya bilang, kenapa harus minder, karena admin juga pekerjaan, dan admin kan membutuhkan presisi, nah, disinilah peran kalian harus yang namanya, pintar, untuk mendeskripsikan pekerjaan kalian, alih-alih sekedar bilang, misalnya admin ekspedisi, mengerjakan, misalnya, gini, mengerjakan Excel, atau mengerjakan, apa namanya, buku tahunan, atau mengerjakan pembukuan, sebaiknya, kalian put fakta-fakta, atau angka-angka di situ, kalian bisa bilang, jawabannya adalah, misalnya, apa namanya, misalnya dibilang, administrative support, for, misalnya, dan lagi ya, CV sebaiknya bahasa Inggris ya, for, let's say, fast growing company, misalnya, jadi bisa dibilang ya, administrative untuk, company lagi bertumbuh, nah, deskripsinya, adalah, daripada sekedar, admin, pembukuan, gitu ya, bisa dibilang gini, bahasa Inggrisnya gini, kira-kira, saya mengerjakan, administrasi, saya mengerjakan, administrasi pembukuan, untuk, let's say, piutang, yang besarnya, sebesar, 2 miliar per bulan, dengan, 3 ribu, atau 5 ribu, invoice, yang harus saya tangani, per bulan, nah, itu akan membuat, rekruter itu jatuh hati, kenapa? oh, berarti orang ini hebat, karena, kami butuh orang, yang bisa menerima kompleksity, gitu, ya kan, saya butuh orang, yang bisa manage, apa namanya, big invoice, dan big money, gitu, atau juga bisa dibilang, misalnya, apa namanya, highly sensitive account, that have, 6 billion, apa namanya, cash flow transactions, each month, that really, apa namanya, that really important, for business growth, nah, itu bisa dibikin seperti, kita harus pintar, untuk mendeskripsikan, pekerjaan itu, seperti apa, gitu, kita juga bisa bahas, apa namanya, of the box CV, nah, ini yang sering, saya, saya sering, kadang-kadang, agak, agak merasa, bukan sedih ya, tapi merasa, kayak, ngayal ngapain sih, wasting your time disini, gitu, daripada, mencari template CV, yang, yang terlalu canggih, misalnya, ada bunga-bunganya lah, warna-warni, gitu, itu berarti annoying, gitu, jadi fokus aja ke, yang pertama tadi, consistent, dan concise, ya, mungkin boleh ke next slide, nah, ini kita bicara soal, di bagian interview, success in your interview, gitu, nah, nanti kita akan coba, bikin interview mock-up, atau, role play, cuman, saya gak akan terlalu banyak, membicarakan, step by step interview, itu seperti apa, karena teman-teman juga sudah tahu, interview itu beda-beda ya, teman-teman, tadi saya sudah bilang, bahwa, interview buat pekerjaan, itu beda, interview buat, beasiswa itu beda, interview buat, apapun itu beda, kepanjuan itu berbeda, jadi, semuanya itu berbeda, tetapi biasanya, interview itu ada prinsip-prinsipnya, dan ini yang saya mau, mau sampaikan, apa namanya, kepada kalian, sebagai prinsip, karena, saya gak mau ngasih ke kalian, terlalu detail, terus kalian jiplak-plek-plekkan, ternyata gagal, karena, gak relevan dengan, yang mau kalian apply, jadi lebih baik kita bicara, di level prinsipnya, yang pertama, ini yang paling penting, dan yang paling sering, saya lihat kegagalan, orang-orang adalah, kalian itu, tidak memaster, atau tidak mengerti, tentang company, atau, perusahaan, atau best way, yang kalian lakukan, bisa gak kalian bayangin, kalian sama anak sotter lagi-lagi, kalian tanyain sama kandidatnya, oke, apa yang kamu ketahui, tentang perusahaan saya, terus kalian bengong, atau kalian menjawabnya, ancuran-ancuran, ya sudah, itu buat saya, as simple as kalian, memang, gak tertarik, untuk, ke perusahaan saya, dan lagi-lagi, gak fit dengan perusahaan saya, so why I waste my time, to, apa namanya, invest in someone like you, gitu, jadi make sure, kalian itu master, company information, dan sebaiknya, secara detail, gitu, ini mudah teman-teman, kalian tinggal, go to their website, cari company information, cari concernnya siapa, cari, apa namanya, cari siapa founder-nya, terutama penting sekarang, adalah cari gimana concernnya, cari gimana credonya, itu penting banget, untuk, apa namanya, kalian, ketahui, gitu, ya, karena jangan sampai juga, kalian nanti malah, ditawain, ini ngapain sih ngelamar, tapi ternyata gak, gak tau siapa kita, gitu, kadang-kadang juga ada challenge, terutama buat, perusahaan yang mungkin, masih kecil, atau namanya, mungkin masih, tidak terlalu banyak informasinya, di website, saran saya, kalau seperti itu, kalau bisa, 1 atau 2 hari, kalau ada recruiter yang, apa yang kontak, email, segala macam, tanya aja, mbak saya boleh ngobrol sebentar, tanya sebentar, saya ingin tahu, perusahaan seperti apa, gitu, biar sana nanti pas interview, apa namanya, sudah mulai mengerti, gitu, tapi juga hati-hati teman-teman, di masa-masa kayak gini, banyak juga penjahat berkeliaran, saya pernah, waktu saya megang pabrik, itu sering banget, saya melihat orang, yang kena tipu, untuk di interview, jadi hati-hati banget, terutama, terutama ketika interviewnya, sudah meminta uang, jadi banyak case, di mana waktu itu, ketika saya di pabrik, tiba-tiba ada sekumpulan orang, masih remanja lah, baru lulus SMK, atau lulus S1, tiba-tiba, di tengah pabrik, pakai baju putih, hitam, bawa mark, bawa CV, terus dia bilang, saya mau interview, sama Pak X, terus kita, bingung kan, oh interview sama Pak X, Pak X sudah, sudah gak ada lagi, di sini, sudah resign, ya sudah dapat email, gini, 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 oh sorry, kita gak ada program, bukan program sekarang, gitu, oh gitu Pak, ya iya, aduh gimana nih Pak, saya udah, udah bayar ke, rekrutmennya, 2,5 juta lah gitu, atau, atau berapa juta gitu, nah itu, kalau kalian, diminta uang, untuk proses rekrutmen, jangan pernah mau, karena itu sudah pasti penipuan, ya, pastikan itu, karena namanya rekrutmen itu, simpel banget nih, logikanya, karena kalau perusahaan itu, lagi mau bikin rekrutmen, dia itu gak butuh uang, justru dia mau ngasih kalian uang, gitu, itu logika sederhana yang lebih gampang, jadi jangan sampai, kalian desperate, pingin, pingin, pingin kerja, malah, apa, buntung, saya juga pernah punya case, tetangga saya waktu itu, dia itu sampai bahkan, dikirim surat, gitu ya, seolah-olah dari PT ABC, kalau ngasih dari PT Antam apa, diminta, mengirimkan uang, sekian juta, untuk mengurus interviewnya, karena interviewnya di Palembang waktu itu, dia sudah bayar, seolah-olah agen travelnya, ternyata pas sampai sana, diberikan mau dijemput, mau apa, ternyata, gak ada yang, gak ada yang jemput, gak ada yang datang, jadi make sure, jangan sampai ketipu ya teman-teman, karena itu, momen-momen gini, bahaya sekali, nah, kita balik lagi tadi ke, Master Euro Company Information, tetapi juga, jangan terlalu, menurut saya, terlalu berlebihan, contoh misalnya, kalau ditanya sama, sama si interviewernya, oke, apa yang kamu, ketahui tentang culture perusahaan ini, misalnya gitu ya, kalau kalian jawab, arti gini, tapi saya tahu nih, Bapak kan, pernah kerja di ABC, saya kalau digituin, sama seorang, yang, yang apa namanya, yang interview saya gitu, saya agak, agak, agak serem juga, karena berarti dia stalker juga nih, gitu loh, jadi jangan, jangan juga terlalu berlebihan, dalam hal kayak, Bapak pernah kerja di sini ya, Bapak pernah ini, ini ya, nah itu, gak usah, kecuali dia, nanya sama, sama kalian, ya, yang kedua, lagi-lagi, fully understand, the job advert, atau positionnya, ini logika, logika banget, gitu ya, kalian harus tahu benar-benar, apa sebenarnya, job yang ditawarkan, posisinya seperti apa, jadi biar benar-benar, kalian, juga gak salah langkah, gitu, karena banyak orang yang, saking di spreadnya, dia ngelamar, job yang kadang-kadang, mungkin dia gak, dia gak tahu, gitu, jadi make sure, kalian itu, mengerti, misalnya kalau prosesnya, sebagai accounting, ya kalian harus tahu dulu nih, apa sih accounting itu, dan seterusnya, yang ketiga, ini yang paling penting nih, menurut saya, highly confident, tetapi jangan koki, apa sih koki, koki itu sombong, kadang-kadang ada orang, yang ketika di interview, misalnya, dia terlihat sangat confidence, which is absolutely fine, great, gitu, tetapi dia, sombong, jadi misalnya kayak, oke, apa yang kamu tahu, tentang ABC, dia bilang, oke, saya tahu apa, itu hal yang gampang, bla 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 bla, gitu ya, jadi, jadi jangan tunjukkan attitude kalian itu, attitude yang sombong, gitu, karena gak ada yang suka dengan orang yang sombong, sebaiknya tunjukkan attitude yang, confident, tapi humble, apa, poinnya, poinnya adalah, saya mengerti, tentang, apa, tentang perusahaan ini, atau saya mengerti tentang job ini, kalian jelasin secara detail, tapi mungkin nanti, ketika saya sudah masuk, saya perlu belajar lagi, karena mungkin konteksnya berbeda, antara saya masuk kuliah, sama saya di pekerjaan, jadi pastikan kalian itu, tidak, tidak sombong, gitu ya, kalian itu tidak, tidak, apa, silahnya tidak, tidak punya negativity lah, kalau saya bisa, bisa sampaikan di situ, nah, terus, know what you want, but don't get far from it, nah, ini kisah pribadi saya sebenarnya, agak-agak malu, sebenarnya ketika, mengenai masa-masa ini, tapi saya rasa, saya rasa, penting yang saya sampaikan, teman-teman, suatu hari, di tahun 2012, saya pernah, saya pernah, interview di Astra International, dan saat itu, di interview untuk proses, graduate trainingnya, apa, corporate, jadi bukan, bukan Astra yang sifatnya, cuma sekedar track, atau apa, jadi corporate, jadi udah, mungkin kalau dari segi, Astra itu udah paling top lah, saya sudah pada tahap terakhir, sudah ketemu sama, board, jadi, di interview sama semua direkturnya, ada 4 tahun yang mendirektur, gitu ya, disini saya sudah kepedean, sebenarnya, karena saya bilang, apa, ini saya bisa lakukan semuanya, gitu, di dalam pertanyaan itu, saya rasa, semuanya bisa, dengan baik, pakai bahasa Indonesia, jadi saya cukup, confident, sampai ada pertanyaan seperti ini, oke, oke Ilvan, kira-kira, 10 tahun dari sekarang, what will you do, saya bilang, dengan sangat confidence-nya, saya bilang adalah, 10 tahun lagi, saya mau menjadi, menteri keuangan, di Indonesia, dengan confidence-nya, saya bilang gitu, karena saya masih cukup idealis, jalan-jalan dulu, terus, muka mereka, agak-gak, oke, coba sebutkan alasannya, kenapa, ya buat saya pak, bekerja itu, harus mengabdi pada negara, gitu, jadi, saya paling kerja di, kerja di Astra, mungkin 5, 6 tahun, setelah itu, saya mungkin move ke, ke PNS, nanti mungkin dari situ, saya menjadi, 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 dari keuangan, atau apapun, apa, terus-terusnya, mereka, gak ngasih respon apapun, mereka bilang, oh, oke, oke, fine, gak masalah, kalau beri ruangan, saya ngerasa, on top of the world, karena, saya ngerasa, semua questions, sudah bisa saya jawab, saya sangat confidence, pasti saya diterima, ini, dipanggil lagi, sama rekruternya, dia bilang, Ilvan, very good, very good interview, tapi, unfortunately, lo gak diterima, dia gak ngejelasin, secara agung, kenapa saya gak terima, saya yakin, salah satu alasannya, adalah ini, ini yang saya bilang, know what you want, but don't get too far from it, ya, apa namanya, seperti itu, oh, saya baru tahu, ternyata sampai bedah CV juga ya, ah, oke, oke, sudah, kalau gitu kita, kita percepat, sorry, saya pikir, hanya matris saja, baik, oke, ya sudah, mungkin bisa, next slide-nya lagi, kita bisa, next slide, bisa ada gak, oke, oke, gak usah ya, oke, ya sudah, kalau gitu kita coba, bedah CV ya, kita punya waktu 20 menit, kurang lebih untuk bedah CV, sebelum kita, masuk ke, kalau sesi Q&A, jam berapa, moderator? Q&A itu, jam, 1440, jadi kita, oke, jadi kita mau bedah CV sekarang berarti ya, boleh kak, oke, itu sudah silahkan, boleh di share CV yang mau kita bedah dulu, oke, nah, mas, mas, sorry ya, kalau dibedah-bedah, semoga, semoga berkenan, dan, tolong dijaga, confidence ratingnya, jadi, jangan di print screen, jangan dapapain, ini cuma buat sekedar kita, apa namanya, lakukan bedah CV aja, saya coba lihat dulu sekilas, seperti apa CV-nya, oke, 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 Muhammad Sikri, nah, yang pertama, yang menggiri poin saya adalah, berapa halaman nih, coba lihat dong ke bawah, banyak ya, berapa tuh, coba hitung deh, empat, oke, empat halaman sebenarnya masih cukup make sense, tapi saya rasa sih, bisa dipersingkat, ya, jadi, apa namanya, jangan empat halaman, yang kedua, gini, saya itu bukan orang yang, yang senang untuk menampilkan foto di dalam CV, kenapa, karena, kadang-kadang foto itu bisa membuat bias, bagi siapa, bagi siapa pun, contoh, apakah rasnya dia kah, atau mungkin, appearance-nya dia, atau mungkin juga, apa namanya, gender-nya dia, jadi kalau saya bikin CV, nanti saya boleh share sedikit, kalau bisa dikasih, apa, kontrol untuk share screen, CV saya tidak ada foto, ya, jadi, tapi boleh kalau mau kasih foto, tapi saya enggak, sarankan, karena foto itu tidak memberikan dampak apapun, ya, tentu fotonya keren, ini Fikri, apa namanya, buat di sini, terus, enggak usah bikin logo UI segede gaban, karena juga enggak relevan, lagi-lagi, apa namanya, logonya, email kontak perlu, handphone, nomor perlu, current address perlu, home address perlu, nah, parents, tidak perlu ya, tidak perlu menjelaskan informasi pribadi, seperti parents, anak keberapa, sukunya apa, bahkan saya pun enggak, enggak pernah put gendernya apa, apakah saya female atau male, saya enggak pernah put, biarkan, biarkan mereka fokus ke my own achievement, dibandingkan, apa namanya, personal, personality lah, gitu, ya, seperti itu, jadi parents itu, saya tidak pernah masukin, Facebook atau Instagram, Instagram saya juga tidak mau masukin, karena saya enggak mau di judge, dari postingan saya, karena sekarang banyak sekali perusahaan, yang mencoba untuk mencari tahu, apa namanya, gimana postingan kita, terutama, apakah postingan kita, ada yang bersifat mungkin, bersifat kalorisme, atau bersifat mungkin, radikal, macam-macam, jadi saya sih, enggak mau share, my personal Facebook atau Instagram, ke, employer, saya juga, enggak mau masukin, place, date of birth, saya enggak masukin, religion, saya tidak memasukin juga, physical characteristics, blood type, marital status, dream, sama quotes, itu semua enggak relevan, dalam, apa namanya, CV yang baik, karena, company juga enggak mau tahu, kalian itu agamanya apa, blood type-nya apa, dream-nya apa, tingginya berapa, beratnya berapa, atau quotes-nya, itu, apa namanya, company yang mau tahu, kalau ini CV untuk pribadi, untuk sekedar, record your own self, itu enggak masalah, tetapi kalau ini, untuk di-share ke beasiswa, atau ke perusahaan, saya tidak mau, melihat ini, nah, hobi, atau special interest, itu boleh, just because, biar nanti ada diskusi, yang sifatnya, personal, tapi saya akan taruh, di paling bawah, yang namanya hobi, dan special interest, ya, nah, educational background, boleh, tapi saya itu, kalau karena ini, istilahnya buat anak yang baru lulus, atau baru mau lulus, saya tidak akan menampilkan, pendidikan di bawah SMA, apalagi ada kindergarten, jadi saya tidak perlu menampilkan, cukup dua aja, nah, atau bahkan, kadang saya hanya menampilkan aja, yang saya lakukan sekarang, gitu, di, di apa, di university, jadi, di situ, sebaiknya, daripada kalian tampilin, banyak banget, apa, education kalian, lebih baik, diput satu education, yang paling terbaru, ya, di bawahnya, yang dijelaskan, misalnya gini, Departemen of Sociology, Fakulti of Social, blablabla, blablabla, during the study, my thesis, atau skripsi saya, ada tentang ABCD, I have been, you know, doing some research, on this areas, atau misalnya, my main interest, within the study, blablabla, jadi, lebih baik di deskripsikan, apa yang kalian lakukan, selama kalian sekolah, gitu, ya, nah, saya gak tau, kayak ini juga gak di put, GPA-nya, atau, atau IP-nya, put IP disini, karena IP itu bagus, buat kalian, memberitahu, kepada si recruiter, ya, jadi, saya sih tidak mau, untuk menampilkan, apa namanya ini, nah, saya pikir gak apa-apa, kalau educational background duluan, karena ini kalian masih, baru mau lulus, jadi gak apa-apa, biar juga orang-orang tau, kalian itu lulusan dari mana, tapi jangan lupa, tadi kasih GPA-nya, atau IP-nya berapa, itu ya, dan, saya kasih tau juga, tips paling simple, kalau kalian bikin, edikusnya bagus, udah bagus nih, atau apapun nanti ya, put yang terbaru, itu di paling atas, jangan sebaliknya, banyak orang yang bikin, nanti, denger podcast saya lagi, biar lebih jelas, banyak orang yang bikin CV itu, yang terbaru di paling bawah, gitu, itu, salah, total, itu gatot, kenapa, karena lagi-lagi saya bilang, recruiter gak punya waktu, untuk naik dari bawah ke atas, orang dari atas ke bawah, ya, so make sure, itu yang kalian lakukan, skill, public speaking, social network, Microsoft office, social research, master of ceremony, itu, boleh, ditambahin, tetapi, tetapi, kayak skill, seperti misalnya, social network, saya gak tau, itu artinya apa, social network, jadi, make sure skill-nya, juga orang juga, juga, juga mengerti ya, seperti itu, skill, terus, disini, Microsoft office nih, nah ini, kalau saya, yang akan saya lakukan adalah, saya akan membuat, skill, saya akan list down, tetapi, saya juga akan put, skill-nya itu level-nya apa, contoh, misalnya, Microsoft office, saya kan bilang, Microsoft office, excel, skill-nya advance, misalnya, public speaking, skill-nya, intermediate, nah itu penting, biar orang-orang tau, setinggi apa, level skill kalian, gitu ya, terus juga, working, working, karakteristik, saya rasa sih, gak begitu penting, jadi, gak usah deh, menurut saya, karena, itu semua bisa, ada ketahuan, di interview, ya, oke, next, nah, ini yang saya kadang-kadang, agak, gregetan nih, organization experience, pertama, urutannya salah, jadi, urutannya saya ulangin lagi, tadi udah bener apa di atas, urutannya, yang terbaru, itu di atas, yang paling lama, itu di bawah, coba kita lihat ya, dari 14, dari 15, kembali lagi dong, 2017, 2019, nah, stop, 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 nih, padahal sebenarnya, kalau dia mau jualan, si Fikri ini, Fik, gitu ya, lo harusnya yang lo share pertama kali, adalah, ini, ketua, forum, di Islam, itu yang pertama kali, mesti lo tampilin, gitu, biar orang-orang juga tahu, sebenarnya, apa yang kalian lakukan, disitu, daripada, ketua rohis, di SMA, itu kan udah jadil banget, bro, gitu, ya, jadi dibikin kebalik, nah, yang pertama, saya, kalau disini, ini gak, gak cukup, kenapa, karena sebaiknya, ada, 1, 2, 3, 4, dan 4 kolom, bikin lagi kolom kelima, kolom kelima, itu responsibility, apa yang lo lakuin, sebagai ketua, FSC ini, apa achievement, yang lo bisa tampilkan, ketika lo menjadi ketua FSC ini, kenapa, karena tadi gue bilang, orang gak tahu, apa itu forum di Islam, yang pertama, yang kedua, keren sih, lo presiden, tapi lo ngapain, kita gak tahu, ya, jadi, don't let us guess yourself, so, please introduce yourself, a bit more detail, about, what you did, during, during this time around, jadi make sure, orang-orang juga tahu, kalau kamu itu ngapain sih, sebagai ketua, forum di Islam, nah, ini kan ada sebelas, eh, organisasi, pertama-tama ini, bagus, berarti kamu cukup, cukup balance lah, between, apa namanya, kerjaan dan, sorry, kerjaan lagi, between kuliah dan, dan apa namanya, dan organisasi, tapi kalau saya di sini, saya akan coba, masukkan maksimal, 4 atau 5 aja, yang paling top, misalnya ketua, FSI, apa lagi, di atas, lo boleh dilihatin lagi, sekilas, dan kalau bisa, yang agak diverse, jadi kalau, FSI udah dimasukin, satu nih, ada nggak yang lain, yang non-FSI, misalnya, misalnya nih, kayak Depok, Stream Center, itu kan menarik tuh, jadi biar, biar orang bisa ngeliat, oh ternyata dia, ya si ide orang FSI sih, gitu ya, tapi juga ternyata dia juga, apa punya, role yang lain loh, di luar sana, santor nih, kayak himpunan, bahasa sosiologi, gitu, nah itu, lebih, lebih bagus, ya, jadi cukup, cukup diverse, pas orang bisa ngeliatnya, ya, seperti itu, untuk organisasi ya, Fikri, atau teman-teman lain, mungkin kita kebawah sedikit, oke, committee and experience, pertama, judulnya ini kurang tepat, harusnya committee experience, nggak usah committee and experience, lagi-lagi, komentar saya sama, paling terbaru di atas, paling lama di bawah, ya, coba kita tolin bawahnya apa, tuh, disini ada, muasa bakbar, nah, fokus aja, yang sifatnya top, jadi kalau 2019, kamu muasa bakbar, moderator, mungkin nggak terlalu bagus, buat di share, tapi disini kayak, Islamic Festival, budget officer, apalagi nih, disini, MAM, Salam UI, Fast PO, nah, itu kan, apa namanya, cukup, cukup bagus, gitu ya, jadi, itu aja yang, yang kamu share, gitu ya, lagi-lagi ada, ada kolom keempat, yaitu adalah, apa namanya, yaitu adalah, jadi, biar kamu bisa, bisa, bisa tahu, sebenarnya, what you want to do it, oke, cukup, next, nah, award, nah, award, lagi-lagi, tolong dibikin, yang paling terbaru di atas, di sini, coba yang terbaru apa, kita lihat, best audition competition, perak, oke, betul, of demand, awal rimang peradaban, best three, oke, nggak masalah, apapun yang kamu mau share, itu boleh, lagi-lagi, pilih lah, tiga atau empat, achievement yang menurut kamu relevan, dan, apa namanya, cukup diverse, jadi misalnya kayak, best audition competition, itu, mungkin bukan oration kali ya, nggak tahu, public speaking, bahasanya, nggak tahu, karena oration seems, a bit weird for me, atasnya lagi, mungkin bisa dilihat sedikit, di sini juga ada nih, kayak apa, lu sebenarnya baik, sampai 10, boleh dimasukin, tapi SMP sih, jangan deh, SMP terlalu, terlalu jauh, MTQ boleh, tapi lagi-lagi ya, pas di bikinnya itu, lebih, 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 lebih concise, oke, ada nextnya nggak? Habis ya, habis ya, oke, itu ya, buat CV ini, good one, karena, apa namanya, sudah mulai ada strukturnya, tapi lebih baik diperbaiki, saya boleh, ada dikasih kesempatan, untuk sales screen nggak? Manitia, sebentar aja, karena saya mau share CV saya, tapi memang, maaf, apa namanya, karena ini agak confidential, jadi saya nggak bisa share, ke Panitia gitu, tapi saya bisa share secara umum, tapi lagi-lagi mungkin, mungkin ini nggak begitu relevan dengan kalian, karena, apa namanya, ini sudah CV seorang, karyawan yang udah 8 tahun, jadi mungkin agak sedikit, terlalu sanggih mungkin, tapi nggak apa-apa, so you know what's the, what's the real one gitu ya, oke, bisa kebaca nggak, disini, baca, disini, boleh konfirmasi, teman-teman, baca ya, oke, di zoom ya, ya, coba dilihat, totalnya, saya hanya 4 halaman, saya tadi bilang, saya udah 8 tahun kerja, dengan kerjaan yang banyak, kerja di UK, Singapura, Rotterdam, tapi hanya 4 halaman, kenapa saya udah bilang tadi, konsist dan konsisten, simple aja, oke, bagian pertama, saya kasih tau, data personal, saya kasih tau nama saya, tinggalnya dimana, ini alamat saya waktu di UK, teleponnya berapa, emailnya apa, lihat, saya nggak ada ngasih, tinggi badan berapa, saya nggak ngasih, tau, saya, gue, gue, orang tuanya dimana, anaknya berapa, itu tidak relevan, ya, saya hanya fokus ke ini aja, pertama kali, saya bilang overview, kenapa overview, lagi-lagi kayak tadi saya bilang, recruiter waktunya sebentar, bantulah mereka, untuk bisa mendapatkan, informasi sebanyak-banyaknya, dari waktu sebentar itu, artinya, kalau recruiter mau, dia hanya cukup baca overview aja, dia udah tau siapa saya, gitu loh, saya bilang disini, saya adalah seorang, HR senior manager, dengan global and local experience, bla bla bla, popular entusias, bla bla bla, saya pernah kerja di Indonesia, Cikarang, Singapura, UK, experience partnering, with supply chain, HR finance, bla bla bla, nah, saya tuh disini, apa obsesi saya, saya obses to build HR policy, that give huge business impact, saya bilang graduate from top notch university, gitu, ya, nah, ini saya bilang, work experience, gitu, yang lagi-lagi, yang terbaru, yang di atas ya, saya bilang tadi, saya bilang role saya ini, kerjaannya apa, responsibility-nya apa, ya, saya bilang, saya banyak responsibility, tapi, saya coba singkat, dan padatkan, misalnya, leading global organization design, nah, biasanya, yang penting juga, adalah kalimat kerja, verb-nya, gitu, maksudnya gini, leading, artinya apa, artinya saya berarti, yang ada di top level-nya, saya yang minute the whole process, artinya, saya at top level, gitu ya, tapi, kalau disini misalnya, saya bilang, build, berarti build itu, saya yang bikin, apa namanya, bikin role-nya, gitu, bikin tools-nya, karena ini, saya udah cukup senior, makanya, saya bikin seperti itu, tapi, kalau teman-teman, lihat, di job saya, yang masih saya junior, misalnya, saya bilang disini, adalah, nih, analyze, karena saya masih junior, jadi saya menganalisis sendiri, saya gak dibantu, sama orang lain, misalnya, atau misalnya, disini lagi, in charge, beda kan, antara in charge, sama leading, in charge itu, berarti kamu udah kasih kerjaan, oke, kerjaannya ini, udah lo kerjaan gini, tapi kalau leading itu, berarti emang lo yang handle, so, make sure, apa namanya, kerjaannya ada, tadi saya bilang lagi disini, be clever, when you build your CV, karena, saya sambil kan disini, saya membuat sebuah change program, yang mana, itu berimpak, untuk 6 pabrik, yang mengimpak, lebih dari 3.000 karyawan, jadi orang bisa tahu, oh ternyata, lo handle-nya gede banget ya, dan seterusnya, dan seterusnya, saya put juga, ya, qualification, education, simple banget, batch of accounting, UE, blablabla, terus, 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 skills, again, apa skill saya, HR, analytics, SQL, orcview, language, very professional in English, Bahasa Indonesia, dan juga, saya lagi, learning Dutch, and Spanish sekarang, nah, saya put juga, kalau saya pernah, jadi trainer, atau apapun yang kalian lakukan, yang you are quite proud of, masukin juga, saya pernah jadi trainer, di, Rotterdam, di Rusia, Turki, Dubai, London, dan seterusnya, visiting lecturer, di UI, dan juga, dimana-mana, saya put terakhir, hobi, inters saya, adalah cycling enthusiast, dan running sebenarnya, udah, gitu doang, simple, concise, gak basah-basih, orang tahu, siapa saya, kalau orang tertarik, sama city saya, hire saya, kalau orang gak tertarik, bye-bye, gitu ya, saya stop sharing. Oke, kita sudah di jam, 2.25, saya balikkan lagi, ke moderator, jika ada pertanyaan, atau apapun. Oke, siap kak, wah, wah keren banget, kalau kata orang, ini daging semua, gitu ya, ilmu dari kak, yang ini, dari, fact tentang, covid, dan ekonomi, ini suara saya, masukin ya? Iya, iya. Kok ada yang, kok double gitu, ya, ya, pokoknya, sesi materi yang, sangat padat, dan, sangat jelas gitu, sampai, diliatin tadi, CV beliau, gitu kan, dan, udah bedah CV juga, nah, apa namanya, setelah ini, sesi pemamparan materi, dari kak Ilvan, kita mau coba, role play nih, terkait interview, tadi kan, udah, dikasih tahu nih, tips-tipsnya, dari kak Ilvan. Nah, katanya, dari panitia kan, ada hadiah nih, dari Gramedia, kalau, bersedia dan berani, untuk, mencoba, di interview langsung, sama kak Ilvan. Nah, boleh nih, dari teman-teman, peserta, siapa nih, yang mau mencoba gitu, mau belajar di sini, kapan lagi coba? Abis ini, kayaknya susah nih, ketemu sama kak Ilvan. Jadi, kira-kira siapa nih, yang, nanti bakal dikasih feedback juga, dari kak Ilvan. ada yang bersedia, panitia boleh bantu, lihat, boleh di kolom chat dulu, Veli, oh Veli, boleh, eh, siapa, siapa nih, dari teman-teman, peserta, aktifkan makrofonnya, untuk kak Ilvan, mungkin 10 menit untuk interview-nya kak, kemudian, kemudian, 5 menitnya untuk feedback. Berapa, berapa orang yang ditanya? Satu aja kak. Satu aja ya. Oke. Dari kak Feranika, udah siap? Mikrofonnya boleh diaktifkan? Iya kak. Oke, silahkan kak Ilvan dan kak Feranika, eh Feranika, maaf. Halo, Feranika Feranika. Iya, halo bang, selamat siang. Siang, siang. Panggilnya, Feranika. Iya, bang. Feranika, oke. Kita, misalnya nih, interview kerja, atau interview pepun lah ya, jadi, santai aja, kita relax, karena juga, apa namanya, yang penting itu, ketika interview itu relax. Oke, kamu, nyamannya, interview pakai bahasa Inggris, atau pakai bahasa Indonesia? Feranika. Aku nyamannya pakai bahasa Indonesia aja bang. Oke, fine. Oke, pertama-tama, ceritakan dong tentang diri kamu, Feranika. Oke, selamat siang, buat abang, para moderator. Di sini saya, menceritakan diri saya, perkenalkan, nama saya, Feranika Saragi, saya berasal dari, Universitas Medan Area, di sini saya, di sini saya mengambil jurusan, Prodi Ilmu Hukum. Saya, mahasiswa di, Universitas Medan Area, masuk di bulan, September tahun 2020. Sekian, dan terima kasih. Oke, oke. Oke, terus, boleh disampaikan juga, bagaimana, kelebihan dan kekurangan kamu, strength and weakness? Boleh, Kak. Boleh, silakan. Oke, di sini saya akan menceritakan, kekurangan dan kelebihan saya. Kalau, kelebihan saya, yaitu di bidang Ilmu Hukum, di mana kemarin, saya, memenangkan lomba juara satu, dalam webinar Universitas Negeri Jakarta. Yang kedua, saya, ahli dalam bahasa Indonesia, di mana, yaitu, sebagai pencipta artikel, dalam Bank Indonesia. Kalau, kelemahan saya, yaitu, belum semua, bisa mengoperasikan, Microsoft Office, dan Microsoft Excel. Oke, boleh di, boleh di, elaborat enggak, tadi kamu, tadi kamu bilang, juara artikel, di Bank Indonesia, itu, maksudnya gimana? Maksudnya, Bang? Ya, tadi kan kamu bilang, kamu tuh, apa namanya, juara di, lomba artikel, di BI ya? Enggak, Bang, juara di, webinar, bukan, bukan, kalau di, artikel itu. Yang kedua tadi, apa kamu bilang, artikel? Yang kedua itu, sebagai pencipta lomba artikel, dalam Bank Indonesia. Oh, kamu bikin artikel ya, maksudnya? Iya, Bang, iya. Boleh dijelasin enggak, artikel tentang apa? Bukan. Di sini saya akan menjelaskan, tentang artikel yang kemarin, di sini saya akan menjelaskan, tentang artikel, yang saya ikuti, pada, lomba Bank Indonesia, yaitu tentang, peran dan ekonomi, pada pandemi COVID-19. Oke. Pada, terus, terus. Pada pencipta artikel kemarin, yang saya ikuti, yaitu, peran ekonomi, dan peran, peran ekonomi, dan penyelamatan ekonomi, pandemi COVID-19, terus, bagaimana cara mengatasi, bagaimana cara solusi, untuk para masyarakat, oke, fine, thank you, terus, boleh enggak, diberikan, agak, agak nge-like suara saya, jadi suranya. iya bang, suaranya putus-putus. Oke, moderator, suara saya agak nge-like gak ya? Suara, Kak Yovan, lancar. Lancar ya, oke. Oke, yaudah gini, kalau gitu gini aja, Veronica mungkin, boleh di-mute dulu. Oke, oke. Oke. ya, oke. Oke ya. Jadi, oke, yang ketiga, boleh disampaikan enggak, contoh, ketika kamu memimpin sebuah tim? Silahkan jawab. Kami masih di-mute. selamat menikmati. Halo, Bang. Boleh diulangi, Bang, apa tadi? Pertanyaannya, tolong memberikan contoh, ketika kamu memimpin. Oke, contoh, contoh, saya memimpin. Saling kompak dan solid, di mana, dalam sebuah tim itu, perlu adanya kekompakan dan solid, karena, tanpa ada sebuah kekompakan, maka sebuah tim tersebut, tidak dapat berjalan dengan baik dan lancar. Oke. Yang terakhir, mungkin, tolong memberikan contoh, ketika kamu mengalami kegagalan, dan apa yang kamu melakukan setelahnya. Contoh, ketika saya mengalami kegagalan, yaitu, terus ada sih putus asa, di mana, dari sebuah perjuangan itu, pasti ada sebuah kegagalan. Jadi, di dalam sebuah kegagalan itu, cara mengantisipasi, atau solusi yang kita, buat, yaitu dengan cara terus belajar dan belajar, berlatih dan berlatih, di mana, sebuah, perjuangan, pasti ada kegagalan, pasti ada keberhasilan. Jadi, habiskan kegagalanmu, dari sebuah kegagalan, pasti ada dapat keberhasilan. Oke, thank you. Oke, thank you. Moderator, ada lagi yang mau ditanya, atau, cukup satu interviewer aja. Satu aja Kak, silahkan sesi feedbacknya. Oke. Feedbacknya ya, jadi, pertama-tama, Veronica, thank you, karena kamu kayaknya masih, baru masuk kuliah, tapi sudah berani untuk, apa namanya, interview ya. Boleh tahu, kamu semester 1 sekarang ya? Iya Bang, aku masih masuk kuliah semester 1, Prodi Ilmu Hukum, bulan September ini Bang. Umurnya berapa sekarang, Veronica, kalau belum tahu? Kalau umurnya sekarang, masih 19 tahun Bang. Oke, oke, siap, siap, siap. Boleh di-mute dulu, Veronica ya, nanti kalau saya udah ngasih feedbacknya, baru kita bisa ngomong lagi. Tolong di-mute, biar saya bisa. Iya Bang, thank you. Oke, pertama-tama, tadi Veronica masih muda, tapi sudah berani untuk, melakukan live interview, so, really appreciate, apa Veronica. Nah, tadi itu adalah pertanyaan yang paling sering ditanyakan, ketika interview, mau itu interview kerja, interview, apa, beasiswa, atau apapun, organisasi gitu ya. Nah, biasanya, pertanyaan pertama ketika interview itu adalah, as simple as, tell me about yourself, atau ceritakan tentang diri Anda. Nah, tadi Veronica sebenarnya, sudah cukup baik, menjelaskan, cukup singkat dan padat, ketika dia bilang, apa namanya, oke, saya anak Universitas Medan, Madinarea, semester 1, angkatan, sekian-sekian-sekian gitu ya. Itu sudah cukup baik, tetapi, menurut saya masih terlalu singkat, karena saya tidak mengetahui, kamu lebih dalam. Sebaiknya, kalau bisa, sampaikan aja gini, saya, nama saya Veronica Saragi, saya kuliah di, Universitas Medanarea, Keputus Hukum, mengatakan sekian, sekian, saya, apa namanya, achievement yang saya pernah lakukan selama saya kuliah adalah, BCD, IFG, dan berikutnya. Seperti itu ya. Jadi, boleh ditambahin lagi. Tetapi, kadang-kadang nih, yang sering, yang orang kelupaan, itu orang menjadi terlalu personal. Banyak orang yang bilang, ketika ditanya, oke, tempat yourself, dia bilang, oke, Bapak Ibu, nama saya Ilvan, saya anak pertama dari 3 bersaudara, saya tinggal di Tanjung Barat, Jakarta, saya, anaknya baik, penayang, soleh, dan seterusnya. Itu gak penting ya, untuk menjelasin soal itu. Jadi, fokus aja, ke apa yang akan dilakukan saat ini. Karena, pertanyaan itu, ditunjukkan lebih kepada kayak, cocok gak sih, dia sama, pesan kita. Kira-kira gitu ya. Yang kedua, what is your strength and weakness? Menurut saya, tadi Veronica juga cukup, bagus juga, untuk menjelaskan strengthnya apa. Tetapi, mungkin, lebih dibungkusnya, dengan, dengan traits ya. Traits itu apa ya, karakter gitu ya. Karena tadi yang kamu sampaikan itu, lebih kepada achievement. Seperti tadi kamu, apa, juara webinar, sama tadi, apa namanya, nulis artikel. Itu bagus banget. Tapi sebaiknya itu, ditaruh di awal tadi, pas saya nanya, tell me about yourself. Itu harusnya di awal. Nah, ketika saya nanya strength, itu strength yang sifatnya, karakteristik atau skills. Jadi, misalnya kayak, oke, skill saya adalah, saya sangat ahli, dalam, public speaking. Saya sangat ahli, dalam, apa namanya, membuat, artikel, atau menulis artikel. Itu yang harus kamu sampaikan. Menurut saya sih, itu udah cukup bagus. Weakness, oke lah, saya lihat, kamu bisa bilang, belum mampu di, di Excel, gitu ya. Tetapi, saran saya, ketika kamu bilang, weakness, kamu harus bilang gini juga, di belakangnya. Kalau bilang, weakness saya adalah, saya belum, belum bisa fully operate, Microsoft Excel, tetapi, saya promise, saya janji, saya akan, belajar Excel, dalam waktu singkat, kalau saya diterima, di perusahaan ini. Gitu ya. Terus, yang ketiga, berikan contoh, ketika, memimpin sebuah tim. Jawabannya, sudah bagus, tetapi, agak gak relevan, karena kamu, menyampaikan soal, apa itu tim sebenarnya. Kalau tadi bilang kan, oke, harus dikompakan, segala macam, itu tuh menurut saya, idealnya sebuah tim. Tapi, saya minta, example, saya minta sebuah, real case, di mana kamu memimpin tim. Kalau, saya ada tanya seperti ini, saya akan bilang dengan jelas, saya bilang gini, setahun yang lalu, saya memimpin sebuah tim, di Kepanitiaan A, jabatan saya adalah, Ketua Project Officer, atau Danus, atau apapun lah, gitu ya. Di situ, saya memimpin lima orang tim, di mana tugasnya adalah, A, B, C, D, E, F, G. Saya berhasil, chief, kalau kamu Danus nih, gitu ya, atau tim-tim dana, saya berhasil, apa namanya, menaikkan, apa namanya, penjualan dari sekian juta, menjadi sekian puluh juta, gitu. ya, jadi, apa namanya, jadi apa tuh namanya, saya tadi bilang, jadi, itu yang harus kamu sampaikan, daripada cuma sekedar, menjelaskan definisi soal tim. Jadi, agak, sorry nih, agak kurang nyambung, dengan pertanyaan wajul, walaupun itu, enggak masalah. Yang saya cukup suka adalah, pas saya tanya, apa menurut kamu, apa, berikan contoh, tentang kegagalan, dalam pengamal lakukan. saya cukup suka, ketika kamu bilang, oke, kegagalan itu harus kita perbaiki lagi, segala macam. Fine, enggak masalah, tetapi saya lagi-lagi nanya, real example, saya nanya, contoh, sesungguhnya, dari kegagalan kamu, dan itu, menurut kak saya, kamu boleh juga terbuka, gitu, kamu bilang aja, oke, saya pernah gagal, misalnya, let's say, lima tahun yang lalu, waktu saya masih SMP, misalnya gagal, menjuarai, sebuah kejuaraan, saya sudah, bekerja keras, siang dan malam, saya sudah bekerja sama-sama tim, segala macam, masih gagal, yang saya lakukan adalah, saya belajar lebih keras lagi, itu kamu sudah, sudah bagus, kamu ngasih filosofi kamu, tetapi, kamu enggak ngasih, enggak ngasih clear, example, kan saya nanyanya, saya minta, give me an example, berikan saya contoh, jadi bukan, bukan berikan definisi ya, so, apa namanya, apa, masih lebih baik lagi, tetapi, karena kamu masih 19 tahun, dan kamu masih, masih masuk kuliah, saya pikir, sudah cukup bagus lah, seperti itu, oke, thank you ya, moderator, silahkan. Oke, terima kasih banyak nih, Vera sudah, sudah, mencoba, gitu ya, sudah berani, ya benar, 19 tahun, mantap, nah langsung aja, kita ke sesi selanjutnya, yang, sepertinya, ditunggu-tunggu juga nih ya, sudah banyak yang nanya juga, aku coba baca di kolom chat, dari yang paling atas, oke, maaf izin, Kak Ilvan, aku baca akan pertanyaannya, dari Vera, jadi Vera juga nih, pertanyaan pertama, nah, pertanyaan pertama, di masa pandemi COVID-19, yang mengglobal, ini, bagaimana, peran mahasiswa, generasi milenial, dalam peran, dan menyelamatkan, penyelamatan, ekonomi, di pandemi COVID-19, gitu Kak, dari Vera, peran mahasiswa milenial, peran mahasiswa milenial ya, kalau buat saya sih, peran mahasiswa milenial itu, adalah, menggerakkan ekonomi, sebenarnya, dengan dua hal, yang pertama, spending, apa namanya, kalian, kalau punya, uang, gitu, belilah, yang sebutnya lokal, kalau misalnya, kalian, apa namanya, masak, gitu ya, masak, ya, belilah, dengan tukang sayur, di rumah kalian, karena itu, akan menggerakkan ekonomi lokal kalian, terus juga, kalau kalian, mau beli, apa, alat alat tulis, pas lagi, simple, alat tulis lah, beli alat tulis di, local shop, gitu, kalau, kalau bisa, gitu ya, boleh lah, beli ke Gramedia, segala macam boleh, tapi dia kan, global big organization, gitu, kalau ada, toko kelontong, di sebelah kalian, yang lagi susahan, belilah barang sama mereka, kan itu akan menggerakkan ekonomi lokal, ya, jadi, buy locally, itu yang menurut saya, paling gampang, yang kalian bisa ngapain sebagai seorang mahasiswa, yang kedua adalah, ini konteksnya dengan, dengan job market, gitu, jadi kalian, berusaha sekeras mungkin, untuk bisa, mencari pekerjaan, kalian improve your own skill, karena, kalau banyak orang, mulai mengimprove their own skill, secara agregat, skill orang Indonesia, akan meningkat, akibatnya apa, competitiveness Indonesia pun, akan meningkat, akibatnya apa, akibatnya, investor dari luar, sudah masuk sini, karena, salah satu permasalahan investor dari luar, ke sini adalah, bukan soal biaya, jadi kalau, saya kalau, saya ada salah satu, YouTube saya, yang ngomong soal omnibus law, kalau saya ngasih kritik omnibus law, itu cukup, cukup banyak, gitu ya, tapi, saya gak mau kritik-kritik lah, nanti, malah gak enak, gitu ya, banyak orang yang salah kaprah, gitu, melihat bahwa, yaudah, Indonesia itu paling gampang, bikin aja, jadi market negara murah, gitu, padahal, sebenarnya, dari salah satu, report dari, World Economic Forum, WIF, itu salah satu, concern utama, kenapa, yang namanya, investor global, enggan masuk ke Indonesia, itu tentu ada masalah biaya, ya, itu pertama, tapi yang kedua, itu adalah masalah skill, itu yang paling besar, jadi orang gak masuk sini, bukan hanya karena Indonesia mahal, Indonesia mahal, tapi itu juga gak, gak terlalu matters gitu, buat mereka, tapi kita tuh gak punya skill, yang bagus, orang-orangnya, kalau teman-teman mau tahu, lihat podcast saya, di Youtube, itu, nanti bilang gini, kalau dia nyari karyawan, itu ujungnya 4L, lo lagi, lo lagi, kenapa? karena, talent poolnya, atau orang-orang yang punya skill, itu sangat terbatas sekali, gitu loh, bisa bayangkan, kita punya mungkin, 50 juta angkatan kerja, skill yang paling bagus, itu orangnya mungkin, hanya 1000, 2000, 3000 doang, gitu loh, ya itu-itu aja, terus menternya, jadi, buat saya, kalau kalian mahasiswa, improve your skill, apa namanya, untuk bisa, menyelamatkan ekonomi, di pandemi COVID-19, dan terakhir, buat mahasiswa adalah, please keep your critical thinking, karena itu penting sekali, untuk membuat kita semua, warasnya, kira-kira gitu, ya, kira-kira gitu, terima kasih banyak, Kak Ilvan, atas jawabannya, selanjutnya, kita lanjut dulu, ini banyak pertanyaan, semoga, nggak ada yang kecewa, terjawab semua, tapi, yaudah, kalau misalnya memang, belum sempat terjawab, semoga di lain waktu, bisa dijawab, sama Kak Ilvan, nah, pertanyaan selanjutnya, dari, Kak Mutiara, dari UNEIR, izin bertanya, untuk mahasiswa yang mengejar, double degree, apakah kegiatan keduanya, dimasukkan ke dalam CV, lalu, maksimal berapa lembar ya, Kak, untuk CV yang efektif, maksudnya, gimana kegiatan kedua, itu seperti itu, maksudnya, kalau ada kamu, jadi kan, kalau misalnya double degree, apakah kedua aja itu, dimasukkan ke dalam CV, oh, keduanya, masukin aja, masukin aja, masukin aja, masukin aja, justru, justru malah, maksimal berapa lembar, itu gak ada maksimalnya, tetapi, saya tadi bilang, kalau kamu masih, baru lulus, maksimal 3 lembar deh, saya rasa, itu juga udah cukup banyak ya, bahkan, kalau bisa 2 lembar aja, gitu loh, tetapi concise, dan consistent, formattingnya gitu loh, saya paling benci, kalau orang bikin CV, formatnya tuh, bleber-bleber gitu, marginnya, 1 yang atas 10 margin, yang bawahnya 12 margin, gitu loh, ini, niat gak sih bikin CV-nya, ada bunga-bunganya, ada teddy bear-nya, gitu ya, oh, come on, aduh, aduh, oke kak, jadi sebenarnya CV itu, benar-benar menyesuaikan, kita gitu ya, kayak benar-benar menggambarkan kita, yang concise, betul, betul, ya, jadi gak ada maksimal, oke, selanjutnya, dari Firza, PNJ, izin bertanya, kepada keilvan, apakah perbedaan, antara CV dan resume, dan jika kita ingin meng-apply, pekerjaan di sebuah perusahaan, lebih baik menyerahkan resume atau CV ya kak, terima kasih, kalau saya pribadi sih, gak ada perbedaan, saya gak tahu di luar sana, definisinya seperti apa, tapi buat saya itu sama-sama aja sih, antara CV sama, apa, sama resume gitu ya, itu simple, sama-sama aja, saya sih kasih CV sih biasanya, apa namanya, buat perusahaan, jadi gak ada bedanya, secara format sebenarnya sama ya kak? Format, lagi-lagi, saya rasanya sebenarnya itu dua hal yang sama ya, antara resume sama CV gitu loh, karena resume itu sebenarnya bahasa Perancis, resume, itu apa namanya, yang mungkin kalau di bahasa Inggris kan, ya curriculum vitae gitu loh, curriculum vitae juga di lebar dari bahasa Inggris, dari bahasa Inggris dan seterusnya lah, jadi, sebenarnya itu hanya dua penamaan aja yang berbeda, cuma ada yang bilang gini, katanya CV itu lebih panjang, resume itu lebih singkat, at the end of the day, doesn't matter gitu loh, gak ada bedanya antara resume sama CV, formatnya itu bebas, kita sudah bilang, kalau dari segi formatting, sebaiknya ikutin aja format McKinsey, itu udah paling top lah, tinggal di Google, McKinsey format itu udah paling simple, concise, tinggal di download aja. Oke, siap Kak, selanjutnya dari, Sri Mita USN, izin bertanya Kak, CV untuk melamar pekerjaan, dan CV untuk mengikuti beasiswa, itu sama atau enggak? Itu sama atau beda Kak formatnya? Lagi-lagi soal format. Format, iya, kalau antara CV beasiswa, dan CV pekerjaan, itu saya rasa formattingnya sama, ya, maksudnya kayak berapa halamannya sama, tetapi kontennya mungkin sedikit berbeda. Bahkan kadang-kadang saya, kalau dulu, zaman dulu ngelamar itu, CV saya akan saya customize per perusahaan. Jadi misalnya, kalau saya ngelamarnya untuk perusahaan kayak Astra, atau mungkin kayak consulting, accounting, misalnya, kayak gitu. Formatnya sama, tetapi isinya yang saya bedain. Nah, kalau dalam beasiswa, yang biasa yang dicarikan adalah kayak semacam, mungkin lebih kepada leadershipnya apa, organisasinya pernah di mana aja, gitu ya, dibandingkan banyak ke working experience. Jadi, banyakin tuh yang sifatnya seperti itu. Kalau yang sifatnya lamaran pekerjaan, itu enggak terlalu penting organisasinya. Ini kalau kita bicara udah profesional ya, maksudnya udah setahun-dua tahun ya, enggak terlalu penting tuh soal organisasinya di mana, tapi banyakin soal, apa, pekerjaannya pernah di mana aja, experience-nya pernah di mana aja. Jadi sih, menurut saya formattingnya sama aja, tetapi kontennya yang mungkin perlu kamu customize. Jadi saya bilang, bahkan, beberapa kali, saya meng-customize konten juga untuk, yang beda-beda company, gitu loh. As simple as, kalau misalnya saya mau ngelamar untuk consultant accounting, kontennya akan saya banyakin, karena pengalaman saya menjadi akuntan dulu. Saya pernah kerja di mana-mana sebagai akuntan, saya banyakin. Kenapa? Lagi-lagi, CV itu sarana kita untuk showcase, sarana kita untuk showroom. Kalian lihat, oke, posisinya apa sih sebenarnya? Jobnya apa sih sebenarnya? Kalau kalian istilahnya nih, ngelamar buat accounting, tapi dibanyakin soal HR-nya, ya orang jadi males, nggak ada hubungannya, gitu loh. Sebaliknya, kalau misalnya ngelamar untuk role HR, misalnya, ya saya kan masukin semua tentang HR, yang accounting nggak saya masukin, gitu. Jadi, kalau buat saya lagi-lagi, formatting itu bisa sama, 2-3 halaman, 4 halaman maksimal, tetapi, kontennya aja yang dibedakan, ya. Oke, jadi memang tergantung nih, teman-teman tujuannya kemana. Bahkan kalau CV itu, mau ke beberapa perusahaan, berarti dibedain gitu ya, tergantung. Kalau punya waktu ya, kalau punya waktu, dari kalian lihat. Iya, betul-betul. Ada faktor X itu juga. Nah, selanjutnya, dari Kak Nur Nadifa Ramadhani dari UI. Tadi pertanyaannya kan, ada maksimalnya nggak? Ini ada minimalnya nggak, Kak? Misal, baru lulus, atau udah ada pengalaman kerja, itu minimalnya berapa halaman, Kak? Oke, gini, kalau soal, menurut saya, kawan-kawan, jangan terlalu terjebak juga, dengan yang namanya minimal atau maksimal halaman. Itu yang pertama yang saya mau sampaikan. Kalau minimal sih, saya rasa nggak ada, tapi maksimal sih, saya rasa tadi 9-9 tempat halaman. Tetapi gini, yang penting dari CV itu, memuat apa aja sih? Memuat, yang pertama, personal information, yang singkat pada tahun jelas, overview kalian itu siapa, yang ketiga, memuat pengalaman organisasinya di mana, memuat pengalaman kerja atau intensifnya di mana, memuat pendidikan di mana, dan yang terakhir, skills atau hobby. Itu aja. Jadi nggak ada minimal atau maksimalnya. tetapi sebaiknya, mungkin, satu, dua halaman itu udah cukup oke lah gitu. Apa namanya, untuk bikin minimal. Jadi nggak ada minimal maksimalnya sih, kalau buat saya. Tapi juga jangan gini loh, juga jangan kayak, aduh gila, gue harus bikin CV gue, se-minimal mungkin nih, satu halaman aja deh. Tapi ternyata, isinya, nggak ada isinya gitu, atau isinya, agak-agak, agak-agak, nggak enak lah gitu ya. So, make sure, make sure semuanya terangkum, tetapi lagi-lagi, kualitasnya concise and consistent. And consistent. Oke, udah kebayang ya teman-teman, udah ada pertanyaan, dari minimal sampai maksimal gitu kan. Oke, selanjutnya, dari Yureza Azani. Oh ya teman-teman, kita sih tanya jawabnya, sampai 15.10 ya. Jadi semoga, cukup nih waktunya, tapi kalau nggak ya udah, nggak apa-apa. Dari Kak Yureza Azani, kalau mau nentuin rentak keahlian nih, antara yang eksport, intermediate, dan low, untuk suatu skill di CV, didasarkan pada pelatihan yang sudah pernah diikuti, atau bagaimana? Atau ngira-ngira aja nih, skill diri sendiri? Ya, boleh-boleh aja sih. Kalau memang, kalau memang kalian punya skill yang tersertified gitu ya, kayak misalnya tersert Excel, segala macam, itu silahkan. Sangat boleh untuk, menaruh itu based on certification, terutama kalau kalian mempunyai sertifikasinya gitu ya. Tapi juga nggak masalah sih, ngira-ngira sendiri, itu harus, apa namanya, sebaiknya begini, sebaiknya juga, tapi kalian juga jangan, jangan terlalu lebay juga gitu. Misalnya nih, misalnya kalian itu, bisa bikin Photoshop lah gitu. Misalnya mindahin muka saya ke mukanya moderator, misalnya gitu ya. Contoh doang nih gitu. Tetapi itu mungkin bukan advance Photoshop ya, itu masih intermediate, apalagi kalau misalnya pas dimimpin mukanya masih patah-patah gitu loh. Tapi jangan juga dibilang itu kayak advance Photoshop gitu loh. Bila lagi itu intermediate gitu. Jadi perlu juga ada level kejujuran, tetapi, saya rasa, apa namanya, kalian true to yourself, lagi-lagi gitu ya. Karena gini, kadang-kadang nanti juga ditanya, misalnya oke, kalau lo bisa Photoshop atau bisa bikin Premiere Pro misalnya gitu, ditanya, nanti kalian gak ngerti kan agak dong juga gitu loh. Jadi, make sure, kalian juga calculated lah, bisa bilang seperti itu. Jadi, isi-isi fitu akan di-person jawabkan teman-teman. Jadi, bakal ditanyain juga nanti. boleh di-kira-kira juga. Selanjutnya dari Kak Ilham dari PNJ, bagaimana tips membuat CV bagi mahasiswa yang terlanjur tidak mengikuti banyak organisasi dan event di kampus? Apakah tetap dapat menarik jika pengalamannya sedikit? Dan solusi untuk menambah CV-nya biar menarik gitu, kira-kira apa nih, Kak? Ya, jadi memang tantangan juga ya kalau teman-teman yang tidak banyak ikut organisasi, tapi juga jangan berkecil hati gitu. Lagi-lagi di sini kalian harus pintar menjelaskan apa yang kalian lakukan selama kuliah. Coba dipikirin, saat kuliah dulu misalnya, kenapa kalian gak ikut organisasi misalnya? Atau mungkin kalian punya bisnis, atau mungkin memang kalian fokusnya pada saat itu adalah belajar misalnya, atau kadang-kadang saat itu kalian macam-macam ya. Nah, tampilkan itu di CV kalian. Misalnya, contoh, organisasinya gak banyak, tapi kalian itu banyak bikin research, banyak bikin paper misalnya. Atau juga misalnya, ya misalnya kalian punya bisnis, tampilkan juga bisnis kalian di situ, misalnya. Misalnya, kalau dulu saya pernah punya bisnis sebagai owner bimbel kecil gitu ya, saya bilang aja, apa namanya, owner of student study group. Atau mungkin juga bisa ditampilkan, misalnya, ketua kelompok gitu, ketua kelompok, ketua kelompok kelas gitu, atau ketua kelas gitu. Tambilin aja misalnya sebagai, apa namanya, leader of, of, a class group gitu. Tujuannya apa. Jadi, saran saya sih buat teman-teman yang mungkin organisasi formalnya sedikit, coba dipikirin lagi, apa yang pernah kalian lakukan di kampus, di list down aja dulu semuanya, besar sampai kecil, itu terus baru dimasukin ke CV. Dan, lagi-lagi saya bilang, be clever gitu. Maksudnya pintar-pintar aja, bahasanya di rewarding, sehingga terkesan bombastis. Kira gitu. Oke, siap. Jadi, jangan berkecil hati teman-teman, pasti ada skill gitu, jadi dikulik-kulik lagi, pengalamannya kemarin, apa aja gitu kan. Nah, selanjutnya mungkin ini dua pertanyaan terakhir, Kak. Dari Nikmah, Politeknik Riau. bertanya Kak, CV dengan template seperti apakah yang bagus dan menarik, menurut Kakak? Lebih bagus pakai desain template, atau polos seperti Kakak, mana yang biasa, yang menarik pemancara, Kak? Biasanya juga ada Canva kan ya, Kak? Kakak tahu enggak Canva? Tahu, tahu, tahu. Di Canva itu ada template banyak banget, banyak banget, Kak, dari yang simple, dan dari yang berwarna-warna itu. Lagi-lagi sih, saya rasa apapun template-nya itu sah-sah aja, ya teman-teman, tetapi kalau saya, saya enggak tahu apakah saya termasuk old school, atau new school, saya tahu Canvas, atau Premier Pro, saya tahu, ya yang kalian kerjakan, saya tahu lah cukup lah, saya milenial juga lah gitu ya, tetapi buat saya sih, saya fokusnya simplicity is the best thing, karena apa namanya, itu memudahkan bagi si rekruter, untuk melihat sebenarnya apa sih, yang kalian kerjakan gitu, makanya, kalian, kalau saya boleh sarankan, kalaupun di Canva, cari di Canva yang sifatnya itu, apa, simple, gampang, atau cari aja, apa yang saya bilang, itu, makin si format itu udah, udah paling, menurut saya paling simple gitu ya, hitam putih, biru, merah, kuning, hijau, bebas, saya gak ada masalah dengan itu semua, boleh-boleh aja, tetapi kalau bisa, jangan terlalu gonjreng, dan warna, tapi ini kan bikin CV gitu, jadi kalau pun memikir warna, satu warna aja, atau dua warna, maksimal, karena saya paling benci, kalau ngeliat CV itu, warnanya ada banyak banget, it's absolutely distracting gitu loh, guys, apa, di-mindful aja, dan gak usah, bikin sakit mata gitu, dan apaan sih ini gitu, jadi, bukannya kita fokus ke kontennya, malah-malah fokus ke, ke sakit matanya gitu ya, terganggu, terganggu, dan, lagi-lagi, saya, bikin CV itu, yang harus yang keren, segala macemnya, tapi saya sih, gak terlalu suka yang tadi itu, saya sih, yang simple-simple aja, dan gak usah terlalu, banyak bunga-bunga, atau gambar teddy bearnya, terus, ada quotes-quotes, apa, selalu pantang, pantang menyerah, apa, selalu semangat gitu, kayak, oh God, come on, let's don't do that gitu, oke, ini kakak, udah melihat, berapa CV yang begitu kak, berapa ratus CV ini, nah, untungnya, kerjaan gue bukan rekruter, seperti itu, tetapi, apa, berapa kali lah gitu ya, ada, 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 ada yang mirim-mirim gitu, biasanya sih, gue bilang aja, tolong dong, perbaikin CV-nya, ini kurang, kurang pas gitu, oke, siap, nah, terakhir, salah terakhir dari, Kak Via, Unila, dari Unila, Kak, kalau skill based on, kursus online gitu, boleh dimasukin gak kak, dan itu termasuk, atau tergolongnya apa, misal ikut, apa namanya, katanya, ikut skill academy, itu bisa dimasukin CV gak kak, cek, 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 golongan orang-orang yang baik ya, bukan golongan orang-orang yang jahat, golongan itu, bahasanya agak-agak kayak, golongan kanan, golongan tinggi gitu ya, oke, aduh, gak ada maksudnya, ya di dalam CV, di dalam CV ya, oke, jadi kalau, kalau apa namanya, learning online, atau bahkan webinar yang ada sertifikatnya, silahkan dimasukin, itu gak masalah, karena, apa namanya, menurut saya, itu juga bisa membuat, rekruter tahu, apa namanya, pekerjaan kita apa, dimasukinnya dimana, dimasukin aja ke pengalaman pelatihan, kayak gitu, terus kemarin juga ada yang, pengalaman pelatihan, saya juga pernah ada yang bilang, kak kalau gue ikut pelatihan, tapi gak ada sertifikatnya, masukin ya kak, kalau gue sih masukin aja, tetapi gini, jangan sampai, hal yang remeh temen, lu masukin juga, contoh nih, misalnya nih, buat temen-temen nih, yang suka, jurusan punya, pernah punya temen, apa namanya, ikut dulu, jaman dulu MAPRES ya, itu kalau jaman dulu MAPRES tuh, dia masukin gini, dia, saking pingin MAPRES, di CV-nya dimasukin, pengalaman, pengalaman pelatihan, mengikut, dibilang gini, apa namanya, leadership training, with ABC gitu, padahal itu sebenernya, dia cuma ikut liko doang, pagi-pagi gitu loh, apa, dibilangnya, dibilangnya pelatihan-pelatihan, berarti cuma liko doang, tapi ya, orangnya bola-bola aja gitu ya, jadi juga jangan terlalu lebay juga, apa, masukin ya, kalau memang, itu, pelatihan online yang bagus, silahkan, apa namanya, untuk diampilkan, oke, tip, nah, ini, 15.04, cerita ada pertanyaan masuk via, private gitu ya, kak, boleh saya baca kan ya, kak, oke, ada satu pertanyaan, mana ya, oh ini, kak Ilvan tadi memberikan materi, bahwa, kita harus memberikan penilaian terhadap skill kita, namun, apakah penilaian itu sifatnya kan, sangat subjektif, tanpa adanya bukti, lirik, lirik, sama pertanyaan sebelumnya, lalu bagaimana seharusnya kita menunjukkan, bahwa kita memiliki skill tersebut dengan bayi, ya, lagi, kak, ya, jadi, apa namanya, kalau menurut saya sih, gini, apa, mungkin boleh di-mute moderator, biar suara saya, eko, oh iya, oke, jadi, apa, kalau, menurut saya gini ya, teman-teman lagi-lagi, pikirkan sih, itu sebagai sarana kalian untuk menjual dari kalian, ya, nah, kalau dari segi skill, kalian itu juga perlu menampilkan, apa skill yang kalian miliki, atau yang kalian punya, gitu ya, lalu gini, tapi, skill saya masih agak-agak, nggak bagus nih, kalau saya pribadi ya, lagi-lagi tujuan CV itu apa sih, tujuan CV itu kan, biar kalian tuh, masuk perusahaan, kalau saya pribadi, saya akan sedikit lebih optimis, terhadap skill saya, jadi, kalau misalnya skill, Excel saya itu, saya baru bisa, bikin pivot table, misalnya gitu, ya, saya kan bilang gitu, atau, ya, intermediate, gitu, kenapa? karena saya butuh di recognize, atau butuh diterima oleh perusahaan ini, gitu loh, nah, ketika nanti di, apa, di, ditanyakan, ada dua kemungkinan kan, kemungkinannya adalah ditanyain, atau ditanyain, ya, nah, itu dua kemungkinan tuh, gini, cara paling ngapainya adalah gini, kalau kalian melamar sebuah posisi yang spesifik, dengan skill itu, misal, katakanlah accounting, untuk account receivable, gitu ya, terus kalian skillnya bilang bahwa, kalian bisa pembukuan, itu pasti ditanyain, jadi, make sure kalian memang mengerjago, gitu, atau kalian ngelamar posisi, digital marketing, spesialis, gitu, terus kalian ditanyain, put, skillnya, adobe, apa, adobe, premier pro, atau tadi kanva, gitu, itu mesti ditanyain, gitu, tapi kalau sifatnya, rolnya mungkin yang agak, generalis, kayak misalnya marketing, atau human resources, atau mungkin sales, gitu, itu gue rasa gak kadang nanya soal, pengalaman lo, untuk bikin photoshop, kalau lo sebagai sales, ngapain photoshop, hubungan dengan sales, gitu kan, nah, jadi, menurut gue sih, kalau gue pribadi, as a golden standard, bikinlah, yang cukup, optimis, tetap, dan itu juga, juga bisa membuat lo terpacu terus, gitu loh, kayak, gila gue masukin, masukin premier pro, advance nih, berarti kalau gitu, gue harus buktiin juga, gue harus belajar lagi nih, premier pro, gitu, seperti itu, nah, ada lagi gak, kira-kira, atau saya perlu masih, menutup? cukup kak, boleh dikasih closing statementnya, oke, closing statement dari saya adalah gini, jarang sekali orang yang bakal keterima pekerjaan, atau beasiswa, itu dalam satu, percobaan, ya, buat saya, yang namanya pekerjaan itu, adalah permainan kuantitas, so, it's about quantity, ya, kalau teman-teman mau tau juga, sorry nih, saya banyak, apa namanya, banyak, banyak promote podcast saya, kenapa? karena, barusan banget, kebuatan lalu, saya ngomong sama, lugas teman saya juga, dia itu, pernah kerja di Pertamina, dan di Plakomsel, S2-nya, terus dia S2, di umur 30 tahun, terus balik lagi, sampai dia, dengerin aja ceritanya, dimana dia, berkali-kali ngelamar, sampai akhirnya, dia ngelamarnya cukup, cukup bagus, kunci dari ini semua, adalah permainan kuantitas, kalau kalian, hanya ngelamar, satu pekerjaan, ya, chance-nya, zero yang kalian dapet, kalau kalian, ngelamar 50 pekerjaan, chance-nya, ada 5 yang, mengundang kalian, untuk interview, jadi belum, belum untuk dapet pekerjaan loh ya, ini hanya untuk interview doang gitu, kalau ada 100 yang kalian lamar, ya 10 yang undang interview, 5 yang undang interview user, 1 yang ngetrima, ya, jadi it's about quantity game, it's about how many, how many, application that you submit, di podcast ini, saya juga bilang, si lugas teman saya itu, dia lulusan S2, dari, dari UK, bagian pariwisata, sedih banget, karena, pas lagi pandemi, pariwisata lagi ya, nah, dia itu ngelamar 50 job, 50 job, bayangin, ngelamar 50 job, sampai dia ngelamar ke, bayangin lulusan S2 UK, demi, demi pulang dapet pekerjaan, dia ngelamar ke, travel agent, travel agent, yang kecil-kecil gitu loh, sampai, sampai segitunya gitu loh, tapi akhirnya, karena dia ngelamar, dia ngelamar terus, akhirnya dia sekarang, keterima lagi, di link aja, gitu, salah satu perusahaan top, e-commerce, dan dia promote, ternyata di, di situ, kenapa tadi, buat dia as simple as, numbers game gitu, ya, so, make sure, terutama di masa pandemi ini, kalian, apa namanya, selalu pastikan, untuk, bisa, sebanyak-banyaknya, gitu, jadi kalau kalian, ngeluh-ngeluh, aduh, gue gak terima-terima kerjaan, tanya lagi deh, berapa-berapa yang kalian ngelamar, kalau masih 5, ya mojar aja, kalau masih, udah 20, ya mungkin nambahin lagi gitu, terus quote yang kedua dari saya adalah, sebaiknya, jadilah orang yang memilih pekerjaan, daripada orang yang dipilih pekerjaan, pengalaman saya pribadi, waktu dulu saya, tahun 2012 lulus, saya diterima di 5 atau 4 pekerjaan, waktu itu, saya diterima di PWC, sebagai auditor, diterima di sebuah konsultan, diterima di Unilever, diterima di Astra, dan Danone, yaitu ada 5 pekerjaan, dan itu, buat saya lebih baik, saya memilih pekerjaan dengan gaji yang tertinggi, daripada saya harus, agak terlalu susah untuk memilih pekerjaan dengan gajinya gak pas, lagi-lagi, it's about a number game, dan apa namanya, pengalaman saya dulu, saya sudah mulai ngelamar pekerjaan itu, pada saat semester 7, ketika saya masih, skripsi itu saya masih magang, jadi kalau kalian semester 7 sekarang, saatnya itu mulai ngelamar-ngelamar, jadi saya paling benci sama orang yang bilang, ayo kita ngelamar yuk kerjaan, ngapain, lu masih skripsi nih bos, gue tanya, lu kerja, lu punya waktu, 24 jam, berapa lama sih lu bikin skripsi, oh ini 5 2 jam, sebenernya ngapain, main game, sebenernya ngapain, nongkrong, that's a waste of freaking time, jadi apa namanya, lamar-lamar aja gitu loh ya, dan saya waktu itu diterima di Danone, sebelum di Nilaveron PwC, di semester ke-8, 2 bulan sebelum isuda, saya masih menghasiswa waktu itu, terus dia bilang, gue butuh lo, sebagai karyawan tetap ya, bukan sebagai internship waktu itu, jadi lumayan lah udah, udah bisa kerja sebelum isuda, gitu, dan sehari selalu sudah, saya masih berbang ke Palembang, untuk kerja di Nilaveron PwC, jadi, itu aja, buat teman-teman semua, dan terakhir, kalau teman-teman, mau untuk selalu connect dengan saya, silahkan, connect di Instagram, itu ada di, ini ya Ilvan Yahdi, atau di Youtubenya, di Karetok Ilvan Yahdi ini, kita, gue memang punya concern, ke teman-teman milenial, ke teman-teman yang masih baru lulus kerja, kita ada konten setiap, setiap video sekali, ya, oke, silahkan, terima kasih banyak Ilvan, merangkum, bukan merangkum, maksudnya, menambahkan, gitu ya, sesi, terkait, pengalaman, mendaftarkan pekerjaan, bagaimana, gitu, nah, terima kasih juga nih, buat teman-teman yang, apa, yang sudah bertanya, pertanyaannya, sangat-sangat menarik semuanya, ya, terima kasih juga, buat kalian yang sudah ambilkan, jawaban dan materinya, yang sangat, super, gitu ya, nah, sampai lah kita pada, penghujung acara, workshop siang ini, nah, izinkan saya untuk, memberikan mungkin, beberapa kesimpulan, pada sisi ini, yang perlu di highlight, gitu ya, terkait, great CV, gitu ya, ya, tadi, selalu ditekankan, gitu ya, be concise and consistent, jadi, bantulah para, recruiter, untuk, yang waktunya sedikit itu, untuk bisa mengenal, dan, ya, lebih mengenal Anda, lebih banyak, terus, lebih deskriptif, menjelasin, menggabarkan teman-teman semua, dengan skill yang teman-teman punya, terus, nah, ini nih, tadi, terkait template, gitu ya, jangan banyak bunga-bunga, ya, teddy bear, entah kenapa, Kak Ilvan selalu mention teddy bear, ya, terus, pokoknya make it simple, and elegant, oke, jadi, pokoknya make it simple, and elegant, gitu ya, terus, terkait interview nih, tadi, yang sering kita lupakan, gitu ya, mengenal lebih dalam, terkait perusahaan yang, ingin kita apply, terus, pastinya juga memahami, posisi, atau pekerjaan yang akan teman-teman, kerjakan di sana, terus, highly confident, but don't be cocky, gitu ya, jangan sombong, kayak gitu, terus, aku mau mention ulang nih, ini agak, ya, bener, bener banget ya, mau mention, pesan-pesan Kak Ilvan, terkait, buat teman-teman yang, sudah punya pekerjaan nih, seh, gak enak-enaknya kerjaan, gitu, atau, seh, gak enak-enaknya, terus, nyebelinnya bos kita, gitu ya, lebih gak enak, lebih gak enak lagi, kalau nganggur, gitu, terus, buat teman-teman nih, yang fresh graduate, gitu kan, atau, ya, job seeker, nah, bersabar, sambil melihat-lihat kondisi, tetap cari tahu, ini pekerjaan, dan tetap submit-submit juga, apply-apply juga, tadi, coba sampai, kalau 5 dikit, tambah 20, tambah 50 lagi, gitu, pokoknya, jangan menyerah, gitu, terus, yang gak kalah penting lagi adalah, tetap upgrade skill, teman-teman, sedalam-dalamnya, dan, perluas networking, ini boleh banget nih, aku abis ini, kayaknya mau nonton podcast, eh, nonton podcast, dengerin podcast, nonton Youtubenya, Kailvan, kayaknya menarik banget deh, oke, nah, sekian dari, saya, insya Allah, dapat banyak insight ya, banyak ilmu dari, Kailvan untuk kita semua, sekali lagi, terima kasih, Kailvan, dan teman-teman peserta, yang sangat antusias, di siang hari ini, sekian dari saya, selaku moderator, terima kasih, saya kembalikan ke MC, Wow, makasih banget, makasih banyak, Kak Kiki, teman-teman, saya ucapkan terima kasih, kepada moderator, dan juga pembicara, Masya Allah, keren banget hari ini, semoga ilmu yang kita dapatkan ya, teman-teman, bisa berkat dan bermanfaat, selanjutnya, akan ada penyerahan sertifikat nih, teman-teman, yang akan diserahkan oleh, POUIBF sendiri, ada Kak Isra Novita, kepada Kak Isra, waktu ada tempat dipersilakan, oh iya, untuk teman-teman HPDD, maaf, untuk teman-teman HPDD, bisa ini ya, mengabadikan, momen penyerahan sertifikat, kepada pembicaraan, dan moderator, pada hari ini, oke, silahkan Kak Isra, oke, makasih banyak kita, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sebelumnya, terima kasih banyak, kepada Kak Ilvan, dan Kak Kiki, yang sudah menjadi pembicara, dan moderator, pada siang hari ini, pertama, izinkan kami, memberikan apresiasi, berupa sertifikat, semoga, sertifikat ini, bisa menjadi, saksi, salah satu saksi, kebaikan, amal kebaikan, yang telah dilakukan, oleh Kak Ilvan, dan Kak Kiki ya, pertama, kepada pembicara, yaitu Kak Ilvan, sebelumnya, terima kasih banyak, Kak, sharing ilmunya, sharing pengalamannya, yang, bahkan kalau kata moderator, tadi, isinya daging semua, semoga ini, bisa menjadi, batu loncatan, untuk kesuksesan, terutama, yang menyaksikan, sesi workshop hari ini, ya Kak, silahkan diterima, Kak sertifikatnya, dan sekarang lagi, terima kasih banyak, Kak Ilvan, ya, sama-sama, apa namanya, teman-teman semua, mau mau juga, kalau misalnya, ada kesalahan, dalam prosesnya, semoga, ini ya, bermanfaat ilmunya, oke, amin, ya Rupal, amin, oke, nah selanjutnya, kepada moderator kita, yang luar biasa hari ini, jadi, makin seru ya, sesi workshop, karena dipandu oleh, Kak Kiki, sebagai moderator, yang mungkin, para peserta, ingin banget, di ngobrol langsung ya, sama Kak Ilvan, namun, karena keterbatasan, ruang dan waktu, Alhamdulillah, ada moderator kita nih, Kak Kiki, Kak Reski Syam, makasih banyak Kak Kiki, atas, udah meluangkan waktunya, udah memandu sesi, workshop kali ini, dengan sangat luar biasa, dan mengagumkan, terima kasih banyak Kak Kiki, oke, nah sekian dulu, sesi penyerahan, sertifikat, secara simbolis kali ini, Isra kembalikan lagi, kepada MC, silahkan kita, baik, terima kasih Kak Isra, oh ya teman-teman, dan juga Kak Ilvan, dan Kak Kiki, jangan meninggalkan room dulu, karena kita ada sesi foto bersama nih, yang akan dipandu, oleh HPDD, silahkan, ini, abah-abahnya dari aku, atau dari teman-teman HPDD ini, oke, untuk, terkait, abah-abahnya, biar aku pimpin ya, silahkan semuanya, bisa open hand, bisa dinyalakan kameranya, disini ada 4 slide, jadi nanti 4 kali ya, ditahan dulu posenya, oke, oke, udah mulai on cam, silahkan, untuk yang mau ikut di foto, silahkan menyalakan kameranya, dan, mohon, tidak mengirim chat dulu ya, karena nanti muncul di foto, oke, kita mulai ya, 1, 2, 3, slide pertama sudah, slide kedua, bisa dinyalakan kameranya, 1, 2, 3, baik, untuk slide ke 4, slide ketiga, 1, 2, 3, dan slide ke 4, oke, masih pada, oke, jadi udah semua ya, terima kasih teman-teman, alhamdulillah, terima kasih kepada tim HPDD, yang sudah mengabadikan momen pada hari ini, untuk Kak Kiki, dan juga Kak Yovan, jika memiliki agenda lain, agenda lain bisa dipersilakan untuk meninggal Kak Romzum, terima kasih Kak, terima kasih ya, jangan lupa, kalau mau ngobrol-ngobrol, terima kasih banyak Kak, terima kasih banyak Kak Yovan, kaki abang, terus sama-sama, sukses Kak, cheers, bye, terima kasih, saya linknya untuk kita, aku juga pamit ya teman-teman, nah teman-teman, teman-teman peserta nih, silahkan mengisi link CSI-nya, di bit.ly slash CSI, workshop UIBF2, nah ini itu, nanti ketika teman-teman sudah mengisi link CSI-nya, teman-teman bisa langsung dapat email, dan juga bisa mengakses sertifikat, oke, oh iya, teman-teman untuk, akan ada lomba, ini hari terakhir untuk lomba, kesempatan terakhir untuk lomba UIBF, yang diselenggarakan oleh UIBF ya teman-teman, silahkan untuk mengetahui lebih lanjut, teman-teman bisa ngecek Instagram at UIBF, untuk mengetahui informasi-informasi, mengenai lomba-lomba yang ada, oke, nah, ini nih ada lomba instastory terbaik nih teman-teman, nah teman-teman bisa membuat snapgram, acara workshop, si video dan wawancara, semenarik mungkin, baik itu ketika tadi pembicara, pasasi feedback, atau ketika pembicara membacakan materinya, kemudian jangan lupa teman-teman pakai hashtag UIBF6, hashtag UIBF2020, dan juga hashtag workshop UIBF, jangan lupa untuk tag Instagram at UIBF ya di snapgramnya, pastikan snapgram teman-teman itu 24 jam, oke, teman-teman bisa memenangkan kesempatan mendapatkan pocah, dari Steve Academy nih, senilai 1 juta rupiah, oke, mungkin bisa langsung ke challenge-nya, oke, yaudah, untuk agar lebih barokahnya nih teman-teman, marilah sama-sama kita menutup acara pada hari ini, di tempat, alhamdulillahirrobilalamin, dan juga saya persilakan kepada Raihan Muhammad Syahran, untuk, pada Raihan dipersilakan, untuk doa, ujiti Al-Heb Isa Nabi Muhammad Syahrani Rtt anlatut Umar anymore, ujiti Al-Heb Isa lupa petits extended," dan juga memikirkan новых berteritosan, unikat mujeres, ngaji biasa现it di karena dan sungguh, di mana-phant kitesh, ban usir-yapشkaiere, dan langsung ber eternusica kepada Allah, Terima kasih kepada Raihan Dengan berakhirnya sesi doa penutup Maka beri pula sesi workshop Untuk menutup acara ini Mari kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillah Akhir kata saya ucapkan terima kasih Mohon maaf jika ada kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih teman-teman Terima kasih semua Terima kasih Sudah bisa live ya kak? Sudah selesai Terima kasih ya sudah berkesan hadir Oke kak See you Selamat menikmati 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 selamat menikmati